Itu, hutan. Berjalan keluar dari susunan teleportasi, Ye Chen Feng melihat hutan besar mengambang di bawah langit berbintang. Tubuhnya melintas dan dia terbang dengan kecepatan ekstrim. Pohon-pohon kuno yang tinggi. Setelah terbang ke hutan Bobrok, Ye Chen Feng menyadari bahwa pohon-pohon kuno di sini tingginya beberapa ratus sang. Diperlukan puluhan orang untuk merangkul setiap pohon. Ada banyak binatang iblis menakutkan yang tinggal di hutan. Banyak dari mereka sudah punah di dunia Void God. Mustahil untuk bertemu mereka lagi. Namun, aura Ye Chen Feng terlalu menakutkan. Binatang iblis ini tidak berani menyerangnya. Ye Chen Feng menginjak cabang-cabang yang tebal dan segera tiba di kedalaman hutan. Hmm. Saat dia berjalan, Ye Chen Feng sedikit mengernyit. Dia memandang raja pohon kuno dan sudut mulutnya sedikit terangkat, memperlihatkan senyuman dingin. Desir. Ketika Ye Chen Feng mendekati raja pohon kuno yang tingginya beberapa ratus sang dan menutupi langit dengan dedaunan lebat, suara yang menusuk telinga terdengar. Seorang pria berjubah hitam, yang wajahnya tidak terlihat jelas, sedang memegang pedang panjang yang sangat tajam. Dia menusuk ke arah Ye Chen Feng dengan kecepatan ekstrim. Meskipun serangan pria berjubah hitam itu sangat mendadak, Ye Chen Feng, yang memiliki otak pemakan dewa, telah mendeteksi kehadirannya. Dengan deduksi otak pemakan dewa, Ye Chen Feng dengan mudah menangkap lintasan serangannya. Melihat tenggorokan Ye Chen Feng hendak ditusuk, Ye Chen Feng dengan cepat mengulurkan dua jari dan menjepit ujung pedang, mematahkan serangan pasti membunuh itu. Apa? Pria berjubah hitam itu tidak menyangka Ye Chen Feng akan bereaksi begitu cepat. Dia benar-benar menekan ujung pedang dengan dua jari dan dengan tegas mengubah gerakannya. Dia membuka domain yang kuat dan memperkuat kekuatan serangan pedangnya. Dia ingin mendorong jari Ye Chen Feng dan menusuk tenggorokannya. Namun, kekuatan Ye Chen Feng jauh melebihi miliknya. Bahkan setelah pria berjubah hitam itu bergabung dengan kekuatan domainnya, dia masih tidak bisa melepaskan jari Ye Chen Feng. Dengan suara, kaca, Ye Chen Feng mengerahkan sedikit kekuatan dengan kedua jarinya dan menghancurkan artefak dewa kekosongan semu di tangan pria itu. Artefak dewa kekosongan semu dihancurkan oleh jari Ye Chen Feng. Hati pria berjubah hitam itu sedang kacau. Tanpa ragu-ragu, dia memasuki lintasan spasial dan mencoba melarikan diri. Melarikan diri? Apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Murid Ye Chen Feng mengerut. Tangan kanannya terangkat seperti kilat dan meraih bahu pria berjubah hitam itu. Sebuah kekuatan besar menekan pria berjubah hitam itu dari udara. Lebih dari separuh tubuhnya tenggelam ke tanah yang keras. Tidak, jangan bunuh aku. Jika kamu mengampuni nyawaku, aku bersedia memberitahumu sebuah rahasia besar. Pria berjubah hitam itu tidak menyangka kekuatan Ye Chen Feng begitu menakutkan. Dia tidak punya pilihan selain membuang godaan besar, memohon Ye Chen Feng untuk menyelamatkan nyawanya. Tidak tertarik. Ye Chen Feng berkata dengan dingin. Tangan kanannya mengeluarkan kekuatan suci dalam jumlah besar dan membombardir tubuh pria berjubah hitam itu. Itu menghancurkan tubuh dan jiwa pria berjubah hitam itu, membunuhnya di tempat. Setelah membunuh pria berjubah hitam, Ye Chen Feng menyimpan barang-barang pria berjubah hitam dan terus terbang menuju hutan kuno. Dia mencari peluang dan formasi teleportasi luar angkasa. Mem, sebuah formasi. Saat Ye Chen Feng terbang, dia tiba-tiba menyadari bahwa ada sejumlah besar kekuatan ilusi di udara. Itu terus membingungkan jiwanya dan menyebabkan dia kehilangan arah. Jiwa pedang penciptaan, hancurkan. Murid Ye Chen Feng mengerut. Dengan bantuan otak pemakan dewa, dia mengunci sebuah pohon kuno yang besar dan mengendalikan jiwa pedang penciptaan untuk menebasnya. Ledakan. Setelah menerima serangan dari jiwa pedang penciptaan, pohon kuno besar itu hancur. Kekuatan ilusi yang mengganggu Ye Chen Feng juga menghilang. Mem, itu. Ketika kekuatan ilusi menghilang, Ye Chen Feng melihat bunga berwarna merah darah setinggi 3 meter dengan kuncup bunga seukuran tangki air di kejauhan. Ketika Ye Chen Feng mendekati bunga itu, tiba-tiba mekar dan mengeluarkan aroma menyegarkan yang masuk ke hidung Ye Chen Feng. Baunya enak sekali. Mencium aroma bunga yang pekat, Ye Chen Feng tiba-tiba merasa pusing. Keharuman bunga yang lebat menciptakan banyak ilusi di laut jiwa, membingungkan jiwanya. Merasakan bahaya, Ye Chen Feng segera menahan nafas dan menghilangkan pengaruh ilusi. Pada saat ini, gigi tajam tiba-tiba muncul di bunga yang mekar dan menggigit Ye Chen Feng, mencoba menelannya. Namun, setelah berkultivasi ke alam tubuh suci, tubuh primitif sebanding dengan artefak penciptaan. Gigi tajam bunga itu tidak bisa menggigit tubuh Ye Chen Feng sama sekali. Alam pedang, hancurkan. Menahan kekuatan robek yang besar dari bunga aneh itu, Ye Chen Feng membuka domain pedangnya dan langsung memotong tubuh bunga aneh itu. Dia memotong bunga berwarna merah darah dan menghancurkan kecerdasannya. Jalan kuno langit berbintang memang berbahaya. Ye Chen Feng tidak menyangka bahwa dia masih akan menghadapi bahaya meski sudah sangat berhati-hati. Untungnya, tubuh primitifnya cukup kuat untuk menyelamatkannya dari bahaya. Idola kekacauan Dharma, melahapnya. Sambil berpikir, Ye Chen Feng memanggil primal chaos Dharma idolnya dan menelan bunga aneh berwarna merah darah. Kemudian, dia melanjutkan berjalan menuju hutan purba. Pada saat yang sama, pertempuran sengit terjadi di setiap sudut jalan kuno langit berbintang. Beberapa orang memperoleh peluang besar di jalan kuno langit berbintang dan menerobos ke alam berikutnya dengan bantuan asal-usulnya. Beberapa orang juga kehilangan nyawa mereka di jalan kuno langit berbintang. Ye Wu Ji, Shen Huang, Ren Huang, dan yang lainnya yang telah memasuki jalan kuno langit berbintang tidak membuang waktu di jalan kuno langit berbintang. Mereka terus-menerus mencari formasi teleportasi yang kuat di waktu senggang. Mereka semua ingin memasuki reruntuhan dewa secepat mungkin dan mencari kesempatan untuk menjadi dewa. Iya, itu berbahaya. Ketika Ye Chen Feng terbang ke bagian terdalam dari hutan kuno, dia menemukan sebuah pohon kuno yang tingginya hampir 10 ribu kaki. Tubuhnya di balu tanaman merambat mirip naga, dan daunnya memiliki bentuk dan ukuran yang berbeda-beda. Itu seperti kaca berwarna dan menutupi langit. Ketika dia melihat pohon kuno ini, dia merasakan bahaya yang mendalam dari lubuk hatinya. Ini, jiwa yang menelan kayu kaca berwarna. Melihat pohon raksasa di depannya, Ye Chen Feng segera mengenalinya. Itu adalah salah satu dari sepuluh pohon kuno besar di alam semesta, kayu kaca berwarna yang menelan jiwa. Meskipun kekuatan ilahi dari sepuluh pohon besar kuno jauh lebih sedikit dibandingkan dengan tiga pohon besar yang saleh, jiwa kayu kaca berwarna yang menelan jiwa di depannya telah ada terlalu lama. Kekuatan suci yang dikandungnya telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Jika idola keos dharma melahap kayu kaca berwarna yang menelan jiwa ini, itu akan sangat meningkatkan kekuatan idola keos dharma dan memperkuat fondasi Ye Chen Feng. Bang, bang, bang. Saat Ye Chen Feng mendekati kayu mengkilap pemakan jiwa selangkah demi selangkah, tanah di bawah kakinya tiba-tiba bergetar. Akar pohon yang tebal muncul dari tanah yang keras dan menyerang Ye Chen Feng seperti naga bumi. Saat akar pohon kayu kaca berwarna yang menelan jiwa menyerang Ye Chen Feng, pohon-pohon kuno yang tinggi tampak menjadi hidup. Mereka mengayunkan kanopi subur dan memantulkan cahaya tak berujung saat mereka menyerang Ye Chen Feng. Domen kekacauan Menghadapi serangan akar dan kanopi pohon kuno, Ye Chen Feng tidak menghindar. Sebaliknya, dia membuka kekuatan domainnya yang kuat dan terus-menerus menetralisir bahaya saat dia mendekati kayu kaca berwarna yang menelan jiwa. Manusia, patuhlah dan jadilah pupukku. Wajah tua tiba-tiba muncul dari kayu kaca berwarna yang menelan jiwa dan mengeluarkan raungan yang ganas. Gelombang suara yang menakutkan itu seperti miliaran guntur musim semi, meledak di telinga Ye Chen Feng dan menyerang jiwanya. Tinju kekacauan Menahan raungan mengerikan yang dikeluarkan oleh kayu kaca berwarna yang menelan jiwa, Ye Chen Feng langsung menyalakan darah primordialnya dan menggabungkannya dengan domain kekacauan. Dia meningkatkan kekuatannya menjadi 600 triliun kilogram dan meledakkan tinju kekacauan pada jiwa yang menelan kayu kaca berwarna. Menahan pukulan tirani Ye Chen Feng yang dapat menghancurkan bintang, batang pohon tebal dari kayu kaca berwarna yang menelan jiwa segera retak. Kekuatan mengerikan itu meledakkan kayu kaca berwarna yang menelan jiwa ratusan meter jauhnya, memperlihatkan akar pohonnya yang seperti kaca dan seperti naga. Manusia, kamu membuatku marah. 2.172 Ledakan Tunggul pohon besar bertabrakan dengan tinju Ye Chen Feng. Lebih dari 600 miliar pon kekuatan mengalir ke tunggul pohon. Kekuatan dahsyat itu memecahkan tunggul pohon dan memaksa kayu mengkilap pemakan jiwa mundur. Kamu, bagaimana kamu bisa memiliki kekuatan yang begitu menakutkan? Kayu mengkilap pemakan jiwa menatap Ye Chen Feng dengan mata tuanya yang keruh dan meraung keras. Roh pohon belaka tidak perlu tahu banyak. Ye Chen Feng tidak memberi kesempatan pada kayu mengkilap pemakan jiwa untuk bernapas. Dia terus melancarkan serangan sengit dengan sword steps. Dia mengandalkan kekuatan absolutnya untuk menekan kayu mengkilap pemakan jiwa. Ye Chen Feng sepenuhnya menekan serangannya. Kayu mengkilap pemakan jiwa segera mengendalikan pohon-pohon kuno di sekitarnya untuk menyerang Ye Chen Feng. Namun, tubuh fisik Ye Chen Feng terlalu menakutkan. Sebelum pohon-pohon kuno dapat menyerang tubuh fisik Ye Chen Feng, mereka dihancurkan oleh kekuatan yang melonjak di tubuhnya. Bahaya Saat Ye Chen Feng meluncurkan gelombang pasang serangan ke kayu mengkilap pemakan jiwa, berniat untuk menghancurkan tubuh pohon kunonya, otak pemakan dewa, yang dengan cepat menyimpulkan, tiba-tiba merasakan bahaya. Bayangan hitam terbang keluar dari kekacauan pepohonan kuno dengan kecepatan yang sangat cepat. Sebuah pedang menusup punggung Ye Chen Feng, ingin menembusnya dalam satu serangan. Waktu berhenti Pada saat kritis ini, Ye Chen Feng tiba-tiba menghentikan waktu dan secara paksa membekukan bayangan hitam yang menyerangnya di udara, tidak bisa bergerak. Kemudian, Ye Chen Feng bertahan dari serangan kayu mengkilap pemakan jiwa. Dia tiba-tiba berbalik dan bergabung dengan wilayah kekacauan. Dia meningkatkan kekuatan fisiknya secara ekstrim dan melancarkan pukulan yang dapat menghancurkan kehampaan. Ledakan Dengan sebuah pukulan, ruang di depan sosok hitam itu langsung berkerut. Kekuatan mengerikan menghantam tubuhnya dan membuatnya terbang, meninggalkan banyak darah di udara. Yah, dia belum mati. Ye Chen Feng mengangkat alisnya dan menunjukkan ekspresi terkejut. Dia terkejut karena tubuh bayangan hitam ini tidak hancur setelah menerima pukulannya. Saat Ye Chen Feng hendak memanfaatkan keuntungan dan membunuh bayangan hitam, kayu mengkilap pemakan jiwa yang marah menyerang. Akarnya yang seperti naga melilit Ye Chen Feng. Bentuk kekacauan Dharma, hancurkan dia untukku. Pada saat kritis, Ye Chen Feng memanggil caotik Dharma Idol dan memerintahkannya untuk menyerang kayu mengkilap pemakan jiwa sambil mengejar bayangan hitam yang terluka parah. Chaos Divine Wood Kenapa Chaos Divine Wood ada padamu? Kayu mengkilap pemakan jiwa secara naluriah menunjukkan ekspresi ketakutan ketika merasakan aura kayu dewa dari idola Chaos Dharma. Meskipun kayu mengkilap pemakan jiwa adalah salah satu dari sepuluh pohon besar kuno di alam semesta, masih ada kesenjangan besar antara pohon itu dan kayu ilahi caotik. Menghadapi serangan caotik Dharma Idol, secara naluriah ia ditekan. Dan Ye Chen Feng, dengan kecepatannya yang mencengangkan, telah menyusul pria bayangan hitam yang menyergapnya, dan terus melancarkan serangan sengit ke arahnya. Jangan sembunyikan kepalamu dan tunjukkan ekormu. Cepat tunjukkan wujud aslimu. Ye Chen Feng mengandalkan kekuatan absolutnya untuk menekan manusia bayangan hitam. Dia terus-menerus mengeksekusi kekuatan super tertinggi untuk menyerang tubuhnya, memperparah luka-lukanya. Meskipun manusia bayangan hitam telah mencapai alam dewa kosong sempurna, dalam hal kekuatan tempur, dia jauh di belakang Ye Chen Feng. Pedang leluhur. Ye Chen Feng melontarkan pukulan sombong. Ketika manusia bayangan hitam itu didorong mundur, dia langsung bergabung dengan wilayah pedang dan menjalin puluhan ribu pedang ilahi yang tak terkalahkan. Mereka menelan manusia bayangan hitam itu dan merobek jubah hitam yang menutupi tubuhnya, memperlihatkan wajah penuh bekas luka dan bayangan pedang. Itu tidak dapat dikenali lagi. Di dahinya, ada tanda dao kuno yang membentuk kata, bunuh. Organisasi pembunuh God Kill Melihat kata kuno, membunuh, didahi pria bayangan hitam itu, Ye Chen Feng segera memikirkan memori kuno di otak dewa pemakan jiwa. Memori ini terkait dengan organisasi God Kill Assassin. Legenda mengatakan bahwa organisasi pembunuh God Kill telah merajalela di zaman kuno. Mereka telah meneror berbagai suku. Lebih dari 30 dewa kosong telah mati di tangan mereka. Namun, selama misi pembunuhan, raja pembunuh dari organisasi pembunuh God Kill telah membunuh putra suci suku ilahi, suku nomor satu di dunia dewa kekosongan. Hal ini membuat marah pemimpin suku ilahi, Kaisar Dewa. Kaisar Dewa telah mengumpulkan semua yang maha kuasa suku ilahi untuk membalas dendam pada organisasi pembunuh God Kill dengan segala cara. Setelah bertahun-tahun melakukan pembunuhan besar-besaran, suku ilahi telah memberantas organisasi pembunuh God Kill. Namun, suku ilahi menderita kerugian besar. Beberapa orang mengatakan bahwa suku ilahi telah dimusnahkan oleh suku ilahi karena pertempuran antara suku ilahi dan organisasi pembunuh God Kill. Jika suku ilahi tidak menderita kerugian besar, suku ilahi mungkin tidak akan mampu memusnahkan mereka. Seekor kelabang mati tapi tidak pernah jatuh. Aku tidak menyangka organisasi pembunuh God Kill masih ada di dunia ini. Mata Ye Chen Feng menyipit. Dia terus menyerang manusia bayangan hitam itu. Dia ingin menangkapnya hidup-hidup dan mencari jiwanya. Menghadapi Ye Chen Feng, yang tidak terkalahkan, pria bayangan hitam itu segera mengeksekusi keterampilan gerakan aneh dan menghindar dengan sekuat tenaga. Waktu berhenti. Pria bayangan hitam itu mewarisi organisasi God Kill Assassin. Keterampilan gerakannya misterius. Namun, di bawah batasan time stop, dia tidak bisa menghindari serangan ganas Ye Chen Feng. Tubuh fisiknya kembali terluka parah. Dia terjatuh ke tanah dan kehilangan kemampuan untuk terus bertarung. Pagoda esensi ilahi, tekan. Ye Chen Feng telah memanggil pagoda esensi ilahi untuk menekan manusia bayangan hitam. Namun, pria bayangan hitam itu tiba-tiba menghancurkan dirinya sendiri, menyebabkan rencana Ye Chen Feng untuk mencari jiwanya gagal. Situasinya semakin rumit. Sepertinya aku harus bergegas dan memasuki reruntuhan dewa. Ye Chen Feng bergumam pada dirinya sendiri. Dia dengan cepat berbalik dan kembali ke kedalaman hutan kuno. Dia dan kekuatan Dharma caotik bersama-sama menekan kayu mengkilap pemakan jiwa. Di bawah serangan gabungan Ye Chen Feng dan kekuatan caotik Dharma, luka-luka kayu mengkilap pemakan jiwa semakin memburuk. Retakan besar menyebar ke seluruh batang pohon. Kekuatan Dharma yang caotik, melahapnya. Batang kayu mengkilap pemakan jiwa retak. Ye Chen Feng segera memanggil pedang asal universal dan menembus batang pohon. Dia memaksa kayu mengkilap pemakan jiwa kembali ke bentuk aslinya. Kekuatan caotik Dharma menerobos ke dalam kayu mengkilap pemakan jiwa dan mulai melahapnya. Ao, ao, ao. Tangisan menyakitkan terdengar di langit berbintang. Di bawah hirup-pikuk melahap kekuatan Dharma caotik, kayu mengkilap pemakan jiwa layu dengan cepat. Akhirnya berubah menjadi pohon mati dan kehilangan nyawanya. Setelah melahap kayu mengkilap pemakan jiwa, kekuatan Dharma caotik meningkat lebih dari dua kali lipat. Ye Chen Feng tidak membuang waktu. Dia menyimpan kekuatan Dharma caotik kembali ke dalam tubuhnya dan terbang ke kedalaman hutan kuno. Dia menemukan Array teleportasi luar angkasa yang kuat dan terus melakukan perjalanan ke kedalaman jalur bintang kuno. Waktu berlalu. Segera, tiga bulan telah berlalu. Dalam tiga bulan ini, Ye Chen Feng menggunakan Space Teleportation Array untuk melakukan perjalanan ke banyak wilayah bintang. Selama Space Teleportation Array, dia menghadapi bahaya dan dikirim ke tempat yang berbahaya. Untungnya, dia cukup kuat. Dia mengandalkan kekuatan tempur absolutnya untuk mengubah bahaya menjadi keselamatan. Jepit rambut mutiara juga menyembunyikan auranya, sehingga dia terhindar dari banyak bahaya. Pada akhirnya, Ye Chen Feng membunuh banyak bahaya di zona bahaya dan memperoleh beberapa mutiara bercahaya enam warna yang mengandung kekuatan ilahi murni. Dia menyempurnakannya ke dalam tubuhnya dan meningkatkan kekuatannya. Akhirnya aku menemukanmu. Ketika Ye Chen Feng muncul di kebun ramuan rusak parah yang mengambang di langit berbintang, sebuah suara dingin mengalir ke telinganya. 2.173 Itu kamu. Kenapa kamu mencariku? Ye Chen Feng berkata dengan acu-ta'acu sambil melirik wanita menawan dan dewa tiruan Raja Macan Putih tahap akhir, yang aura jahatnya melonjak ke langit. Huff, menurutmu kenapa aku mencarimu? Wanita menawan itu memandang Ye Chen Feng dengan kebencian dan berkata, Raja Harimau, dialah yang menindasku saat itu dan mencuri hartaku. Raja Harimau, tolong cari keadilan untukku dan balas dendam untukku. Kata wanita menawan itu dengan air mata berlinang. Om, serahkan padaku. Raja Iblis Macan Putih meraung dan menatap Ye Chen Feng dengan mata merah darah. Dia berkata dengan niat membunuh. Jika kamu tidak ingin mati, pergilah. Meskipun Ye Chen Feng tidak tahu metode apa yang digunakan wanita menawan untuk menyihir Raja Iblis Macan Putih, dia tidak tertarik pada wanita menawan atau Raja Iblis Macan Putih sedikitpun. Kamu mendekati kematian. Raja Iblis Macan Putih sangat marah ketika dia melihat rasa jijik di mata Ye Chen Feng. Dia membuka mulutnya dan mengeluarkan suara gemuruh yang ganas. Aura Iblis yang bergulir menyembur keluar dan membombardir Ye Chen Feng. Namun, sebelum aura Iblis yang menakutkan bisa mengenai Ye Chen Feng, aura itu dibubarkan oleh kekuatan yang dia pancarkan. Hem, jadi kamu adalah master alam dewa kosong. Raja Iblis Macan Putih menatap dan membuka mulutnya. Dia meludahkan Array 8 Trigram, yang berevolusi menjadi dao esens misterius dan menyerang Ye Chen Feng. Merusak. Ye Chen Feng tidak menghindari serangan Array 8 Trigram. Sebaliknya, dia melancarkan pukulan untuk menghadapi serangan itu. Pancaran tinju yang menakutkan memiliki kekuatan penghancur yang tak tertandingi. Itu menghancurkan Array 8 Trigram dan membombardir Array 8 Trigram. Kekuatan ledakan menyebabkan retakan muncul pada Array 8 Trigram. Apa? Formasi 8 Trigram adalah harta nomor satu klan Iblis Macan Putih. Kekuatannya sebanding dengan artefak dewa kekosongan, tapi tidak bisa menahan kekuatan pukulan Ye Chen Feng. Hal ini menyebabkan gelombang besar melonjak di hati Raja Iblis Macan Putih. Sorot matanya berubah drastis. Siapa kamu? Raja Iblis Macan Putih menemukan bahwa Ye Chen Feng jauh lebih mengerikan daripada yang dia bayangkan. Dia tidak lagi mengambil inisiatif untuk memprovokasi Ye Chen Feng. Bukankah sudah terlambat untuk menanyakan identitasku sekarang? Ye Chen Feng mencibir. Dia berubah menjadi bayangan yang mempesona dan muncul di depan Raja Iblis Macan Putih. Dia mengayunkan telapak tangannya dan menamparkan Raja Iblis Macan Putih yang besar itu. Tidak, jangan datang. Melihat Ye Chen Feng mengirim Raja Iblis Macan Putih terbang dengan satu tamparan dan kemudian menatapnya, wanita menawan itu ketakutan. Aku tidak ingin membunuhmu, tapi kamu benar-benar tidak menghargai hidupmu. Langkah Ye Chen Feng terasa berat saat dia berjalan menuju kecantikan berwajah pucat. Tekanan mengerikan dari tubuh kedagingannya menyebabkan dia tercekik. Tunggu, ini semua salahku kali ini. Selama kamu melepaskanku, aku bersedia menyetujui semua syaratmu. Wanita menawan itu ketakutan dan memohon dengan menyedihkan. Pemimpin klan dewa tertinggi, tolong. Tepat ketika Ye Chen Feng hendak mengambil tindakan untuk membunuh wanita menawan dan Raja Iblis Macan Putih, Raja Iblis Macan Putih tiba-tiba menyadari sosok yang berkedip-kedip dengan cahaya dao inside merobek langit, dan dia sangat gembira di dalam hatinya. Jantungnya saat dia membuka mulutnya yang berdarah dan berteriak minta tolong dengan keras. Surga Dewa Tertinggi Melalui celah pohon-pohon kuno, Ye Chen Feng melihat Dewa Tertinggi Surga muncul. Sudut mulutnya sedikit melengkung saat dia menunjukkan senyuman dingin. Raja Harimau Mendengar teriakan minta tolong Raja Iblis Macan Putih, Dewa Tertinggi Surga, yang mengenakan jubah emas gelap dan berdiri di jalan roda surga, sedikit mengernyit. Memikirkan kerjasama antara klan langit dan klan Macan Putih, dia dengan cepat terbang ke bawah. Karena jepit rambut Ye Chen Feng menutupi auranya, Dewa Tertinggi Surga tidak menemukan keberadaan Ye Chen Feng untuk sementara waktu. Pemimpin klan Dewa Tertinggi, tolong. Orang ini ingin membunuh kami. Pemimpin klan Dewa Tertinggi, tolong bantu kami. Ketika wanita menawan yang putus asa melihat Dewa Tertinggi Surga muncul, dia berlutut di tanah tanpa mempedulikan citranya. Dia membiarkan kerahnya jatuh, memperlihatkan belahan dadanya yang indah. Kamu akan kecewa. Aku khawatir Dewa Tertinggi Surga tidak dapat membantumu. Ye Chen Feng berkata datar sambil menatap Surga Dewa Tertinggi dengan tangan di belakang punggungnya. Kamu Chen Feng, itu kamu. Melihat Ye Chen Feng, wajah Dewa Tertinggi Surga sedikit berubah saat beberapa pemikiran melintas di benaknya. Meskipun dia telah memperoleh banyak peluang langkah di jalan kuno langit berbintang dan kekuatannya meningkat, dia menyadari bahwa kekuatan Ye Chen Feng juga meningkat secara signifikan. Dia hanya tinggal setengah langkah lagi untuk menerobos alam puncak Dewa Kosong. Selain itu, tidak bijaksana bertarung dengan Ye Chen Feng saat ini. Benar, ini aku. Ye Chen Feng menganggup dan berkata, Dewa Tertinggi Surga, saya ingin tahu apakah Anda bersedia membantu mereka dan bertarung dengan saya sebelumnya. Ye Chen Feng, jangan sombong. Ketika Yang Mulia Kaisar Dewa menjadi Dewa, dia akan menghancurkan seluruh keluargamu. Beberapa pemikiran melintas di benak Dewa Tertinggi Surga. Pada akhirnya, rasionalitasnya mengalahkan dorongan hatinya. Dia meninggalkan beberapa kata kasar dan segera terbang menjauh. Pemimpin klan Dewa Tertinggi, jangan pergi. Kamu tidak bisa meninggalkan kami. Melihat Dewa Langit Tertinggi tidak berani bergerak dan pergi dengan cepat, Raja Iblis Macan Putih dan Wanita Menawan itu panik dan berteriak keras. Jangan berteriak. Tidak ada gunanya. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu jika kamu memprovokasiku. Ye Chen Feng berkata dengan dingin sambil melihat ke belakang Dewa Tertinggi Surga. Dia mengungkapkan senyuman arogan. Merasakan teror Ye Chen Feng, Raja Iblis Macan Putih tidak ragu untuk membakar kidarahnya yang kuat dan meningkatkan kecepatannya secara maksimal. Dia berubah menjadi sinar cahaya Iblis dan melarikan diri dengan cepat. Kecepatan melarikan diri Raja Iblis Macan Putih sangat cepat, tetapi kecepatan serangan roh pedang penciptaan bahkan lebih cepat. Dalam sekejap mata, roh pedang penciptaan, yang telah berubah menjadi pedang raksasa setinggi tiga kaki, menebas tubuh Raja Iblis Macan Putih, membelah tubuh besarnya menjadi dua. Inti Iblis dan jiwanya hancur pada saat yang sama, berubah menjadi awan kabut darah di udara. Dia meninggal di tempat. Tidak, jangan bunuh aku. Tolong jangan bunuh aku. Menyaksikan adegan Ye Chen Feng membunuh Raja Iblis Macan Putih dengan satu serangan, wanita menawan itu ketakutan. Untuk meminta Ye Chen Feng menyelamatkan nyawanya, dia tanpa malu-malu merobek pakaiannya, memperlihatkan tubuh anggunnya. Menghadapi godaan fatal wanita menawan itu, Ye Chen Feng tidak tergerak. Dia mengendalikan roh pedang penciptaan untuk menebas dan membunuhnya dalam satu serangan. Setelah membunuh Raja Iblis Macan Putih dan wanita menawan, Ye Chen Feng segera mengambil barang-barang mereka dan terbang ke kedalaman kebun herbal yang bobrok ini. Di kedalaman kebun ramuan, Ye Chen Feng menemukan beberapa ramuan surgawi yang berharga dan diserang oleh lebih dari 10 naga rumput yang menakutkan. Meskipun kekuatan naga rumput di kebun ramuan sebanding dengan ahli rilem Dewani Hiliti akhir, mereka bukan ancaman bagi Ye Chen Feng. Ye Chen Feng mengendalikan roh pedang penciptaan dan menyerang dengan seluruh kekuatannya. Dia terus-menerus membunuh naga rumput yang ganas dan mendapatkan mutiara cahaya enam warna yang sangat berharga, yang dia saring ke dalam tubuhnya. Pada saat yang sama, dia memurnikan lebih dari 10 mutiara cahaya enam warna. Kekuatan ilahi Ye Chen Feng telah mencapai titik jenuh. Namun, tidak mudah bagi Dewani Hiliti kesempurnaan agung untuk mencapai alam Dewani Hiliti Puncak. Ye Chen Feng mencoba banyak metode, tetapi dia tidak dapat menembus kemacetan dan melangkah ke alam Dewani Hiliti Puncak. Lupakan saja, aku akan masuk ke reruntuhan Dewa dulu. Jika memang tidak berhasil, aku akan mencoba menggunakan roh Dewa. Tidak dapat menerobos, Ye Chen Feng tidak punya pilihan selain menyerah. Dia mengambil benda-benda suci di kebun ramuan dan dengan cepat pergi ke kedalaman kebun ramuan. Dia menerobos batasan kuat dan mengaktifkan susunan teleportasi langit berbintang yang tersegel di kebun herbal. Dia sampai di kedalaman jalur langit berbintang kuno dan terhalang oleh sungai panjang yang sepertinya terbentuk oleh miliaran bintang. 2.174 Cheng Feng, kamu di sini. Sebuah suara yang dalam memasuki telinga Ye Chen Feng. Ye Wuji, Shen Yautian, Dewa Naga Leluhur, Taiyi, dan yang lainnya telah tiba lebih awal. Mereka perlahan berjalan menuju Ye Chen Feng. Ayah, apakah ini galaksi yang kamu bicarakan? Melihat Ye Wuji dan yang lainnya tidak menyeberangi sungai, Ye Chen Feng tahu bahwa sungai galaksi ini bukanlah masalah kecil. Benar, ini adalah sungai galaksi, dan reruntuhan Dewa ada di seberang sungai galaksi. Ye Wuji mengangguk. Bagaimana kita menyeberangi sungai? Ye Chen Feng memandangi sungai galaksi yang tak terbatas dari jauh dan bertanya. Hanya ada satu cara untuk menyeberangi sungai, dan itu adalah menunggu kapal luar angkasa. Hanya dengan menaiki kapal luar angkasa seseorang dapat menyeberangi sungai galaksi. Jika seseorang mencoba menyeberangi sungai galaksi dengan paksa, bahkan Dewa Virtual pun akan mati. Ye Wuji menjelaskan secara rincin, namun, tidak semua kapal luar angkasa dapat mencapai reruntuhan Dewa. Beberapa kapal luar angkasa akan membawa orang ke tempat lain yang memiliki peluang, dan beberapa kapal luar angkasa akan membawa orang ke kematian. Sungai bintang ini sangat menakutkan. Ye Chen Feng menghirup udara dingin. Ye Chen Feng pernah bertarung dengan Shen Huang sebelumnya, jadi dia tahu betul betapa menakutkannya Dewa Nihiliti yang maha kuasa. Namun, sungai bintang di depan matanya mampu membunuh Dewa Nihiliti yang maha kuasa. Ini membuat Ye Chen Feng merasa lebih terkejut. Legenda mengatakan bahwa reruntuhan Dewa adalah tempat para Dewa mati. Bahkan Dewa pun bisa mati di sini. Dewa Virtual bukanlah apa-apa. Ye Wuji berkata dengan tenang, baiklah, mari kita tunggu dengan sabar. Saya pikir kapal luar angkasa akan segera muncul. Waktu berlalu hari demi hari. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak yang maha kuasa yang tiba di sungai galaksi. Pada saat ini, cahaya bintang tak berujung tiba-tiba jatuh dari galaksi, mengembun menjadi kapal luar angkasa yang panjangnya lebih dari 3 meter. Suara mendesing. Begitu kapal luar angkasa muncul, Dewa Virtual setengah langkah melompat ke atas kapal luar angkasa dan membawanya menuju ujung sungai galaksi. Dia ingin menjadi orang pertama yang memasuki reruntuhan Dewa. Melihat tindakan Dewa Virtual setengah langkah ini, Shen Huang, Ren Huang, dan yang lainnya tidak bergerak. Mereka menyaksikan dia perlahan menghilang kekejauhan. Melihat orang tersebut tidak dalam bahaya, orang lain melompat ke kapal luar angkasa, berniat menyeberangi sungai berbintang. Sekitar setengah dupa beberapa waktu kemudian, pusaran air besar tiba-tiba muncul di sungai berbintang, menghalangi jalur kapal luar angkasa. Saat pusaran air muncul, ekspresi setengah langkah Dewa Kosong yang maha kuasa yang mengendalikan sungai bintang berubah drastis. Dia segera memanggil harta karun yang kuat untuk menyerang dengan sekuat tenaga, ingin menggunakan kekuatannya untuk menyeberangi pusaran air dengan paksa. Namun, pusaran air di River of Stars terlalu menakutkan. Dewa virtual setengah langkah yang maha kuasa ini menggunakan semua keahliannya tanpa hasil. Pada akhirnya, dia ditelan pusaran air bersama kapalnya, tidak meninggalkan apapun. Melihat kematian setengah langkah pertama dari alam Dewa virtual yang maha kuasa, wajah beberapa yang maha kuasa yang mengemudikan kapal luar angkasa dan mencoba menyeberangi sungai bintang berubah secara dramatis. Mereka terus berdoa dalam hati. Pada saat ini, gelombang besar yang meluap ke langit tiba-tiba muncul di dalam sungai berbintang. Di dalam gelombang besar itu, kepala binatang buas yang seperti gunung muncul. Ia menatap dengan sepasang mata berbintang, mengunci ke beberapa ahli rilem Void God yang semakin dekat dan dekat. Tidak. Melihat monster kosmik yang tiba-tiba muncul di hadapan mereka, yang maha kuasa memperlihatkan ekspresi putus asa. Mereka ingin membalikan kapal dan melarikan diri. Namun, kapal luar angkasa itu sangat aneh. Tidak ada yang bisa mengendalikannya. Mereka hanya bisa menyaksikan monster kosmik semakin dekat. Pada akhirnya, monster kosmik membuka mulutnya yang berdarah dan menelan semuanya. Monster yang menakutkan. Ayah, bisakah kamu merasakan level monster kosmik tadi? Ye Chen Feng tidak menyangka monster seperti itu disembunyikan di sungai bintang. Dia menelan ludahnya dan menatap Ye Wu Ji, yang memiliki ekspresi serius, dan bertanya secara telepati. Monster kosmik itu seharusnya memiliki kekuatan tempur dewa virtual yang ekstrim. Jika kita benar-benar bertarung, aku khawatir aku bukan tandingannya. Kata Ye Wu Ji dengan ekspresi dingin. Monster dewa virtual yang ekstrim. Ye Chen Feng tersentak, mustahil melihat monster seperti itu di dunia luar. Shen Huang dan Ren Huang, yang tidak jauh dari sana, memandangi monster kosmik yang tiba-tiba muncul. Ekspresi mereka sungguh-sungguh. Ye Wu Ji pernah ke reruntuhan dewa sebelumnya, jadi dia cukup berpengetahuan tentang pemilihan kapal luar angkasa. Dia mengirimkan suaranya ke yang lain. Baiklah, ayo cepat pilih kapal luar angkasa. Ingat, kapal luar angkasa yang bisa memasuki reruntuhan dewa akan memiliki jejak aura dewa. Kamu hanya perlu merasakan aura dewa kapal luar angkasa. Astaga! Saat Ye Chen Feng dan yang lainnya sedang duduk bersila dan melepaskan kekuatan jiwa mereka yang kuat untuk merasakan kapal luar angkasa, Ren Huang, yang mengenakan jubah emas panjang, tiba-tiba terbang ke langit dan mendarat di kapal luar angkasa. Dia mengarahkan kapal luar angkasa ke kejauhan sungai bintang. Ren Huang, dia telah menemukan kapal luar angkasa yang bisa memasuki reruntuhan dewa. Memikirkan kekuatan Ren Huang, tidak ada yang percaya bahwa dia akan mengambil inisiatif untuk membuang nyawanya. Kapal luar angkasa yang dia pilih kemungkinan besar bisa memasuki reruntuhan dewa. Memang benar, kapal luar angkasa yang dikemudikan Ren Huang bergerak semakin cepat. Pada akhirnya, ia tidak menemui bahaya apapun dan menghilang di depan mata semua orang. Melihat Ren Huang telah memasuki reruntuhan dewa, ekspresi Sen Huang berubah menjadi sangat jelek. Namun, dia tahu konsekuensi dari kegagalan memilih kapal luar angkasa. Dia hanya bisa bersabar dan terus memilih. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak kapal luar angkasa muncul di tepi sungai bintang. Akhirnya, Sen Huang menemukan sebuah kapal luar angkasa yang berisi persona ilahi. Dia mengemudikan kapal luar angkasa dan menghilang ke sungai bintang. Kesuksesan berturut-turut Ren Huang dan Sen Huang memberi harapan bagi banyak orang. Beberapa orang mulai mempertaruhkan nyawanya untuk memilih kapal luar angkasa dan menyeberangi sungai bintang. Di antara orang-orang ini, ada yang berhasil, ada yang gagal. Bahkan ada beberapa yang dibawa ke tempat misterius oleh kapal luar angkasa. Pesona ilahi. Bagaimana saya bisa merasakan persona ilahi? Ye Chen Feng mengendalikan otak pemakan Tuhan untuk menyimpulkan dengan kecepatan yang sangat cepat. Dia berulang kali merasakan kapal luar angkasa, tapi dia tidak bisa merasakan persona ilahi dari mereka. Hal ini membuatnya agak cemas. Saya ingin tahu apakah roh dewa memiliki kemampuan khusus untuk merasakan persona ilahi. Berpikir bahwa roh para dewa berhubungan dengan Tuhan, pikiran Ye Chen Feng bergerak. Dia mengeluarkan roh dewa yang disegel dengan lapisan batasan. Dia membuka sebagian dari batasan dan menggunakan roh dewa untuk merasakan persona ilahi di kapal luar angkasa. Hmm? Ini? Ye Chen Feng menggunakan roh para dewa untuk merasakan persona ilahi. Dia tiba-tiba merasakan kekuatan misterius di sebagian kecil kapal luar angkasa. Kekuatan ini sepertinya adalah persona ilahi yang disebutkan Ye Wu Ji. Setelah merasakan kekuatan misterius, Ye Chen Feng tidak bertindak gegabuh. Dia memilih kapal luar angkasa dari yang lain dan bereksperimen. Pada akhirnya, setelah beberapa konfirmasi, Ye Chen Feng mengkonfirmasi bahwa kekuatan misterius yang dia rasakan melalui roh para dewa adalah persona ilahi. Ayah, ibu, dewa naga primitif, tai senior, dewa phoenix. Jika kamu percaya padaku, aku akan membantumu memilih kapal luar angkasa. Ye Chen Feng tiba-tiba mengirimkan suaranya ke Ye Wu Ji dan yang lainnya. Kenapa kamu bisa merasakan persona ilahi secara akurat? Suara Ye Wu Ji dan yang lainnya segera mencapai telinga Ye Chen Feng. Dia bertanya dengan heran. Hem, setelah percobaan tadi, saya dapat memastikan bahwa itu benar. Ye Chen Feng mengangguk. Dia tidak memberitahu tai dan yang lainnya tentang keberadaan roh dewa. Baiklah, beritahu aku kapal luar angkasa mana yang kamu pilih. Aku akan mencobanya, Ye Wu Ji, yang terampil dan berani, berkata dengan arogan. Kapal luar angkasa ke-11 dari kiri. Ye Chen Feng mengirimkan suaranya. Baiklah, kalau begitu aku pergi dulu. Semuanya, hati-hati. Ye Wu Ji mempercayai Ye Chen Feng tanpa keraguan. Tubuhnya bersinar, dan dia muncul di kapal luar angkasa ke-11. Dia mengarahkan kapal luar angkasa menuju sisi lain sungai berbintang. Melihat Ye Wu Ji, yang semakin menjauh, semua orang menjadi gugup. Dapat dikatakan bahwa Ye Wu Ji adalah tulang punggung mereka. Dia juga merupakan ketergantungan mereka terhadap kemuliaan ilahi dan penguasa manusia. Tidak ada yang bisa terjadi padanya. Di bawah tatapan gugup Ye Chen Feng dan yang lainnya, Ye Wu Ji mengemudikan kapal luar angkasa semakin cepat. Pada akhirnya, itu menghilang di depan mata semua orang. Sepertinya Chen Feng memilih kapal luar angkasa yang tepat. 2175 Bagaimana ini bisa terjadi? Mengapa mereka memilih kapal luar angkasa yang tepat? Melihat bahwa kapal luar angkasa yang dipilih oleh Ye Chen Feng dan yang lainnya tidak menemui bahaya apapun dan menuju ke sisi lain dengan kecepatan yang sangat cepat, mata semua orang tertuju pada Ye Chen Feng. Ye Chen Feng tidak memperhatikan tatapan semua orang. Dia duduk bersila di pantai dan menggunakan roh dewa untuk merasakan pesona ilahi dari kapal luar angkasa. Junior, beritahu Tuhan ini bagaimana kamu bisa memilih kapal luar angkasa yang tepat berkali-kali. Mogu, yang mengenakan jubah hitam dan memancarkan iblis ki yang mengerikan, perlahan berjalan mendekat. Dia menatap Ye Chen Feng dengan wajah muram dan bertanya dengan keras. Ini hanya keberuntungan. Ye Chen Feng membuka matanya sedikit dan melirik Mogu, yang berada di puncak alam dewa kosong, dan berkata dengan acuh tak acuh. Meskipun kekuatan Mogu sangat menakutkan, kekuatan Ye Chen Feng telah meningkat secara signifikan dalam lima bulan terakhir di jalan bintang kuno. Oleh karena itu, dia tidak takut padanya. Apakah begitu? Jelas, Mogu tidak mempercayai kata-kata Ye Chen Feng. Nah, jika kamu bersedia memberitahu kumetodenya, bagaimana kalau kita menghapus permusuhan antara kamu dan klan iblis? Benar-benar. Bibir Ye Chen Feng sedikit melengkung, memperlihatkan senyuman. Dewa Yama sudah mati. Dewa ini adalah kaisar klan iblis. Tidak ada yang berani melanggar perintah Tuhan ini. Mogu berkata dengan arogan. Yah, karena kamu ingin tahu, aku akan memberitahumu. Ye Chen Feng berkata dengan acuh tak acuh. Setiap kapal luar angkasa memiliki spiritualitasnya masing-masing. Anda harus mencoba berkomunikasi dengan mereka. Mungkin akan ada efek yang ajaib. Kamu tidak berbohong padaku. Alis Mogu terkatu perapat saat dia berkata dengan ragu. Percaya atau tidak, kami menggunakan metode ini untuk memilih kapal luar angkasa ke sisi lain dari reruntuhan dewa. Kata Ye Chen Feng sambil mengangkat bahu. Setelah mengatakan itu, dia tidak lagi memperhatikan Mogu yang murung dan terus mencari kapal luar angkasa yang cocok dengan bantuan roh para dewa. Pada saat ini, semakin banyak cahaya bintang yang jatuh dari langit berbintang dan terus mengembun menjadi kapal luar angkasa. Banyak orang kuat yang percaya pada metode Ye Chen Feng mulai berkomunikasi dengan kapal luar angkasa, mencoba menemukan kapal luar angkasa ke sisi lain, tetapi semuanya gagal. Suara mendesing. Suara yang memekatkan telinga terdengar. Ye Chen Feng, yang sedang duduk bersila, tiba-tiba membuka matanya dan terbang menuju kapal luar angkasa. Namun, saat Ye Chen Feng terbang menuju kapal luar angkasa, iblis kuno, dewa setan macan putih, dan yang lainnya semua melompat ke udara, ingin bersaing memperebutkan kapal luar angkasa yang telah dipilih Ye Chen Feng. Melihat mogu dan yang lainnya mendekat dengan cepat, bibir Ye Chen Feng melengkung menjadi senyuman dingin. Saat dia hendak mendarat di kapal bintang, dia tiba-tiba berbalik. Tidak bagus, ini jebakan. Setan kuno dan dewa monster macan putih telah mengamati setiap gerakan Ye Chen Feng sepanjang waktu. Saat dia berbalik, mereka berdua segera bereaksi, menahan tekanan mengerikan yang muncul dari Ye Chen Feng dan berhenti di udara. Ah! Iblis kuno dan dewa monster macan putih mengandalkan kekuatan mereka yang kuat untuk melarikan diri, tetapi beberapa master alam dewa kekosongan yang ingin merebut kapal luar angkasa tidak luput. Mereka semua terpaksa mendarat di kapal luar angkasa oleh tekanan kuat yang dilepaskan oleh Ye Chen Feng. Sebuah kapal luar angkasa hanya dapat dikemudikan oleh satu orang, dan setelah dipilih, kapal tersebut tidak dapat diubah. Oleh karena itu, meskipun kapal luar angkasa ini berlayar ke sisi lain, hanya satu orang yang dapat bertahan. Meskipun orang-orang ini mengertakkan gigi karena kebencian, mereka tidak punya cara untuk mundur. Saat kapal luar angkasa berlayar ke sisi lain Sungai Star, mereka mulai bertarung dengan sengit. Saat pertempuran mencapai klimaksnya, kepala binatang buas itu muncul dari Sungai Star, membuka rahangnya yang berdarah, dan menelan manusia dan kapal luar angkasa. Ye Chen Feng, kamu berani menipu kami. Kata Iblis Kuno dengan ekspresi muram. Jika dia tidak berhati-hati, dia mungkin sudah jatuh ke dalam perangkap Ye Chen Feng dan mati di mulut monster Sterry Sky. Apa maksudmu? Apakah saya meminta Anda untuk mengikuti saya? Ye Chen Feng berdiri di udara dan memandang Iblis Kuno dengan acuh tak acuh. Setelah mengatakan itu, tubuh Ye Chen Feng melintas dan muncul di kapal luar angkasa. Menurutmu kemana kamu akan pergi? Melihat bahwa Ye Chen Feng telah memilih kapal luar angkasa, Iblis Kuno bergegas tanpa ragu-ragu. Dia ingin merebut kapal luar angkasa yang dikemudikan Ye Chen Feng. Tinju Primitif Ye Chen Feng langsung menyatu dengan grid desolate domain, dan meningkatkan kekuatannya menjadi 600 triliun jin. Dia melancarkan pukulan yang bisa melintasi alam semesta, dan membombardir mogu, mencoba memaksanya mundur. Namun, Iblis Kuno adalah dewa puncak kosong dan kekuatannya sangat menakutkan. Dia memegang kulit penyu berwarna coklat ke abu-abuan di depannya, menghalangi kekuatan destruktif dari Tinju Primitif. Bayangan Setan Kuno Menggunakan kulit penyu sebagai pertahanan, Iblis Kuno dengan paksa menstabilkan tubuhnya dan membelah menjadi tiga bayangan Iblis Kuno, menyerang Ye Chen Feng dari empat arah berbeda. Alam pedang, gabung. Sambil berpikir, Ye Chen Feng memanggil pedang asal universal dan menggabungkannya dengan alam pedang. Dia mengembangkan prinsip pedang tertinggi dan menyapu ke arah tiga bayangan Iblis Kuno, menghancurkannya seketika. Bayangan Iblis Kuno dihancurkan, tetapi Iblis Kuno memanfaatkan kesempatan itu dan muncul di kapal luar angkasa. Dia bertarung dengan Ye Chen Feng untuk menguasai kapal luar angkasa. Mogu, kamu sendiri yang menyebabkan ini. Kapal luar angkasa hanya dapat mengirim satu orang ke sisi lain. Dengan kata lain, Ye Chen Feng dan Demon Kuno hanya bisa bertahan. Fase Celestial Chaotik, gabung. Ye Chen Feng langsung bergabung dengan Chaotik Celestial Peis dan membakar darah primordial dan hati Tuhannya. Dia meningkatkan kekuatan tempurnya ke level Dewa Kosong Puncak dan memegang pedang asal universal untuk bertarung dengan Iblis Kuno di kapal luar angkasa. Leluhur batu, menurutmu siapa yang akan bertahan pada akhirnya? Dewa Iblis Macan Putih berkata dengan ekspresi muram saat dia menyaksikan kapal luar angkasa terbang menjauh dan Ye Chen Feng dan Jian Wu Shuang bertarung sengit di kapal luar angkasa. Sulit untuk mengatakannya. Leluhur batu menggelengkan kepalanya dan berkata, Tetapi jika itu aku, aku tidak akan berani bertarung dengan anak itu demi kapal luar angkasa. Ia, seperti ayah, seperti anak laki-laki. Putra Ye Wu Ji bukanlah orang biasa. Menurutku Iblis Kuno akan menderita kerugian besar. Seorang lelaki tua jangkung dan kurus dengan kulit keriput dan gerakan agak lambat berjalan mendekat dan berkata dengan suara serak. Orang tua ini dikenal sebagai leluhur pohon. Meskipun tubuhnya jauh lebih rendah daripada tiga pohon suci dan sepuluh pohon kuno, dia adalah pohon tertua di alam dewa kekosongan. Kekuatan yang dikandungnya jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan sepuluh pohon kuno. Saya kira tidak demikian. Dewa Setan Macan Putih menggelengkan kepalanya dan berkata, Saya kenal dengan setan kuno. Dia adalah orang yang sangat berhati-hati. Jika dia berani merebut kapal luar angkasa Ye Chen Feng di depan semua orang, dia pasti memiliki kartu truf yang menantang surga. Saya percaya dia akan mendapatkan tawa terakhirnya. Ia, Iblis kuno adalah dewa puncak kosong. Wilayah kekuasaannya jauh lebih unggul dari milik Ye Chen Feng. Menurutku Ye Chen Feng sudah ditakdirkan. Seorang pria berjubah hitam perlahan berjalan mendekat. Penampilannya tidak terlihat jelas. Kalau begitu mari kita tunggu dan lihat. Saya yakin hasilnya akan segera diputuskan. Leluhur batu melirik pria misterius berjubah hitam itu dan berkata dengan dingin. Sementara semua orang berbicara, pertempuran antara Ye Chen Feng dan Iblis kuno telah mencapai tahap yang sangat panas. Namun, kapal luar angkasa itu begitu kuat sehingga kekuatan penghancur yang disebabkan oleh pertarungan antara keduanya tidak dapat menghancurkannya. 2.176 Tidak, kita harus membunuh Mo Gu secepat mungkin, kalau tidak kita akan berada dalam bahaya besar. Kemunculan monster langit berbintang ini membuat Ye Chen Feng dan Mo Gu mencium bau bahaya yang dalam. Mereka tidak lagi berani menunjukkan belas kasihan dan menggunakan kartu as terkuat mereka untuk saling membunuh. Genesis Demon Bat, gabungkan. Mo Gu membuka mulutnya dan mengeluarkan manik hitam pekat yang seberat gunung. Ketika manik ini tertanam di dahinya, kekuatan tempurnya meningkat hampir 10 kali lipat, memberikan banyak tekanan pada Ye Chen Feng. Genesis Demon Bat, salah satu harta karun terbesar dari origin Demon Rache. Bagaimana Genesis Demon Bat bisa dimiliki Mo Gu? Mungkinkah permusuhan antara Mo Gu dan Dewa Yama disebabkan oleh Genesis Demon Bat ini? Bocah ini, Ye Chen Feng dalam masalah. Kekuatan Mo Gu sudah menakutkan, dan sekarang dia memiliki Genesis Demon Bat, aku khawatir Ye Chen Feng tidak akan bisa membalikkan situasi. Banyak orang yang bermata tajam dapat melihat bahwa manik yang tertanam di dahi Mo Gu adalah Genesis Demon Bat, harta terbesar dari origin Demon Rache. Itu mengandung energi yang tak terbayangkan. Domain ganda, gabungkan. Saat kekuatan Mo Gu meroket, Ye Chen Feng segera menggabungkan kekuatan domain gandanya, semakin meningkatkan kekuatan tempurnya. Kemudian, Ye Chen Feng dengan paksa menghentikan waktu, membatasi mobilitas Mo Gu. Waktu berhenti, kamu sebenarnya telah menguasai hukum waktu yang paling misterius. Dengan mobilitasnya yang tertahan oleh hukum waktu, raut wajah Mo Gu berubah. Dia segera membuka Demon Domainnya yang kuat, ingin menghancurkan ruang time stop. Pada saat ini, jiwa pedang keberuntungan terbang keluar dari laut spiritual Ye Chen Feng, menuangkan air terjun keberuntungan saat menebas ke arah Mo Gu. Kekuatan pedang yang menakutkan membuat Mo Gu merasakan bahaya yang mendalam. Dia segera memisahkan tangan kirinya, menopang sebagian dunia untuk melawan dengan seluruh kekuatannya. Gambar Cermin Doppelganger Saat Mo Gu mengandalkan kekuatannya yang tangguh untuk menahan serangan jiwa pedang keberuntungan, Ye Chen Feng segera terpecah menjadi tiga Doppelganger gambar Cermin Alam Dewa kekosongan sempurna dan menyerang Mo Gu dari tiga arah, menarik energinya. Domain Setan Saat tiga avatar gambar Cermin Ye Chen Feng menyerang, Iblis Kuno segera mendorong Domain Iblisnya hingga batasnya, berusaha sekuat tenaga untuk membela diri. Namun di bawah serangan ganda dari Grid Desolate Domain dan Swat Domain, Domain Iblis Mo Gu hancur, dan tiga avatar bayangan Cermin secara bersamaan menyerang tubuhnya. Cara Manipulasi Peralatan Menghadapi serangan tiga bayangan Cermin, tubuh Mo Gu sedikit gemetar. Memanfaatkan kesempatan ketika Mo Gu bertahan melawan tiga bayangan Cermin, Ye Chen Feng memanggil beberapa alat kekosongan abadi yang hebat. Dengan menggunakan dao pengendalian peralatan, dia meningkatkan kekuatan ofensif dari masing-masing alat kekosongan abadi dan pedang asal segudang hingga ekstrim. Lalu, dia mengusir mereka sekuat tenaga, membombardir Mo Gu. Boom-boom-boom. Serangkaian ledakan yang memekatkan telinga terdengar. Meskipun kekuatan Mo Gu meroket setelah menyatu dengan Genesis Devil Pearl, dia masih diserang oleh miriat Origin Sword dan beberapa artefak Void Divine hebat lainnya pada saat yang bersamaan. Tubuhnya hampir roboh saat dia mundur ke depan kapal. Sepuluh ribu pedang kembali ke asal. Tinju Sunyi. Pemusnahan segudang dewa, kesengsaraan segudang dewa. Melihat Mo Gu jatuh di luar kapal luar angkasa, Ye Chen Feng langsung meluncurkan tiga kemampuan ilahi tertinggi. Letusan kekuatan tertinggi menyebabkan ruang yang sangat keras di atas sungai berbintang itu retak saat mereka membombardir Mo Gu. Pada saat kritis ini, Mo Gu menstimulasi potensi dalam tubuhnya. Dia terus mengendalikan darah hidupnya untuk menyatu ke dalam manik iblis asal, meningkatkan kekuatan manik iblis asal hingga maksimal. Kecakapan bertarungnya diperkuat saat dia menggunakan dua artefak dewa kehampaan tertinggi untuk bertahan melawan tiga kemampuan ilahi tertinggi. Boom-boom-boom. Saat keduanya bertarung dengan sengit, kekuatan penghancur yang mereka ciptakan sangatlah menakutkan. Kehampaan bergetar hebat, dan gelombang besar melonjak di sungai berbintang. Adapun monster bintang yang mengincar mereka dengan iri, ia marah dengan kekuatan destruktif dari pertarungan mereka. Ia membuka mulutnya yang berdarah dan mengeluarkan suara gemuruh yang menggemparkan pada mereka berdua. Meskipun Ye Chen Feng dan Mo Gu kuat, jiwa mereka terluka oleh raungan monster luar angkasa. Sejumlah besar darah mengalir keluar dari tujuh lubangnya. Astaga, monster luar angkasa sedang marah. Mereka tidak akan dimakan oleh monster luar angkasa, kan? Lebih baik jika dimakan. Dengan begitu, kita akan memiliki satu pesaing yang kurang kuat. Melihat niat membunuh di mata monster luar angkasa semakin tebal, beberapa ahli di pantai menjadi gugup, beberapa berseru, dan beberapa bersungut-sungut, berdoa agar keduanya dimakan oleh monster luar angkasa. Mo Gu, dengan patuh turun dari kapal luar angkasa dan beri makan monster luar angkasa. Ye Chen Feng memiliki otak pemakan dewa untuk menekan jiwa. Saat Mo Gu terbangun dari rasa pusingnya, dia meraung dan meningkatkan kekuatannya hingga batasnya. Seperti bintang jatuh, dia menabrak Mo Gu. Ledakan. Merasakan bahayanya, meskipun Mo Gu terbangun dalam sekejap, dia tidak bisa lagi mengelak. Dia hanya bisa menggunakan kekuatan ilahi tertingginya untuk menghadapi serangan habis-habisan Ye Chen Feng secara langsung. Meskipun Mo Gu kuat, dia masih kehilangan kendali atas tubuhnya setelah menerima kekuatan 600 triliun jin Ye Chen Feng. Dia terlempar ke sungai berbintang yang bergejolak. Adegan ini menyebabkan para ahli yang menyaksikan dari berbagai kekuatan besar berteriak kaget. Bayangan Setan Kuno Melihat Mo Gu kehilangan kendali atas tubuhnya dan jatuh ke sungai berbintang, menjadi hantu di mulut monster luar angkasa, dia segera menggunakan teknik gerakan warisan klan iblis kuno, langsung berubah menjadi beberapa bayangan saat dia mencoba kembali ke kapal luar angkasa. Namun, Ye Chen Feng tidak memberinya kesempatan. Dia meningkatkan kekuatan keinginan daunnya hingga batasnya dan terus-menerus menggunakan kemampuan ilahi tertinggi untuk menyerang tubuh asli Mo Gu. Mutiara Iblis Asal, Jiwa Sejati Iblis Asal Mo Gu menyadari bahwa mata merah darah monster luar angkasa itu sedang menatapnya. Dua dari tiga jiwanya ketakutan. Dia mengaktifkan jiwa sejati iblis asli yang tersegel di dalam klan iblis asli. Dia ingin menggunakan kekuatan jiwa sejati iblis asli untuk menghancurkan serangan terus-menerus Ye Chen Feng dan kembali ke kapal luar angkasa. Jiwa Pedang Keberuntungan, Pedang Asal Segudang, Menyatu Pada saat kritis ini, jiwa pedang keberuntungan menyatu dengan pedang asal segudang, meningkatkan kekuatannya ke tingkat artefak ilahi keberuntungan. Ia terus-menerus mematikan cahaya pedang yang mengguncang langit dan bumi, menyebabkan matahari dan bulan berubah warna saat ia terus menyerang Mo Gu. Namun, setelah Mo Gu menyatu dengan jiwa sejati iblis asal, kekuatannya meningkat ke tingkat yang baru. Bahkan dengan miriat origen suwa terkuat milik Ye Chen Feng, dia tidak mampu melukai Mo Gu. Ao-ao-ao! Melihat Mo Gu menggunakan jiwa sejati iblis asal untuk kembali ke kapal luar angkasa, monster luar angkasa merasakan jiwa sejati iblis asal dan jejak keserakahan muncul di matanya. Ia membuka mulutnya lebar-lebar dan mengeluarkan suara gemuruh yang menggetarkan, membombardir Mo Gu. Engah kepulan-kepulan! Di bawah raungan monster luar angkasa, Mo Gu langsung terluka. Sejumlah besar darah menyembur keluar dari mulutnya, memperlambat gerakannya. Tidak! Ketika Mo Gu sadar kembali, dia menemukan monster luar angkasa telah muncul di hadapannya dan hendak menggigitnya. Dalam keputus asaan, Mo Gu menggunakan seluruh kekuatannya untuk menyerang, tapi serangannya tidak hanya gagal melukai monster luar angkasa, tapi juga membuatnya marah. Aduh! Monster luar angkasa itu menggigit dan menelan Mo Gu, yang juga memiliki jiwa sejati iblis asal, ke dalam perutnya, menyebabkan percikan besar di sungai berbintang. Hah! Menyaksikan monster luar angkasa menelan Mo Gu, Ye Chen Feng menghela nafas lega dan duduk bersila di kapal luar angkasa, diam-diam mengatur pernapasannya untuk pulih. Monster luar angkasa itu menatap Ye Chen Feng dengan mata merah darahnya. Ia tidak mengejarnya dan malah terjun ke sungai berbintang yang tak berdasar, menghilang tanpa jejak. Mo Gu sudah mati. Kekuatan tempur Ye Chen Feng sangat pemberani. Setelah menyaksikan Ye Chen Feng memaksa Mo Gu keluar dari kapal luar angkasa dan menelan monster luar angkasa, pantai menjadi sunyi. Semua orang dikejutkan oleh kekuatan luar biasa Ye Chen Feng. Dalam konfrontasi langsung, Ye Chen Feng sebenarnya mampu memaksa Mo Gu keluar dari kapal luar angkasa. Baiklah, ayo cepat pilih kapal luar angkasa. Sudah terlambat, peluang di reruntuhan dewa akan segera berganti pemilik. Semua orang menatap sosok Ye Chen Feng yang perlahan menghilang dan terus duduk di pantai, memilih kapal luar angkasa yang bisa berlayar ke sisi lain. Saat semua orang berusaha keras untuk mencari, pesona ilahi dari kapal luar angkasa secara bertahap ditemukan. 2.177 Reruntuhan Tuhan, kita akhirnya sampai. Ye Chen Feng mengemudikan kapal luar angkasa dan berlayar di sungai berbintang yang luas dan tak terbatas selama beberapa bulan. Akhirnya, dia melihat reruntuhan dewa misterius yang diselimuti kabut hitam dan menyembunyikan peluang untuk menjadi dewa. Saya harus bergegas. Ye Chen Feng melangkah ke tanah subur misterius reruntuhan Tuhan, mengeluarkan hati Tuhan, dan mencoba menggunakannya untuk merasakan reruntuhan Tuhan. Memang ada reaksinya. Setelah mencoba beberapa kali, Ye Chen Feng merasa bahwa hati Tuhan telah membentuk hubungan khusus dengan lokasi tertentu di reruntuhan Tuhan. Dia sangat gembira dan segera terbang. Makam, banyak sekali makam. Ketika Ye Chen Feng terbang dengan kecepatan yang sangat cepat, dia menemukan banyak makam muncul di bawahnya. Banyak makam yang memancarkan aura menakutkan, seolah-olah menyembunyikan rahasia yang menggemparkan surga. Namun, Ye Chen Feng tidak melambat karena ini. Dia terus terbang sesuai dengan reaksi hati Tuhan dan dengan cepat sampai di gunung dewa yang memancarkan cahaya dewa lima warna. Puncak gunung seakan menggantung seperti matahari dan bulan, memberikan kesan megah dan tak tergoyahkan. Gunung Ilahi Lima Warna Melihat gunung ilahi di depannya yang memiliki hubungan yang tidak dapat dijelaskan dengan hati Tuhan, Ye Chen Feng tidak ragu-ragu untuk terbang ke gunung ilahi. Hem, suara apa itu? Tidak lama setelah Ye Chen Feng terbang ke gunung ilahi, persepsi tajamnya merasakan bahaya. Dua aura familiar terbang ke arahnya dengan kecepatan yang sangat cepat. Dewa Phoenix Melihat dari jauh, Ye Chen Feng menemukan sosok merah menyala, dan sosok merah menyala ini adalah Dewa Phoenix. Pada saat ini, pakaian di tubuh Dewa Phoenix sangat compang kemping, memperlihatkan kulit seputih salju, tulang selangka simetris, puncak kembar montok, dan kaki ramping dan elastis. Mereka seperti racun yang memancarkan cahaya mempesona, menarik perhatian orang. Di belakang Dewa Phoenix, sentian tertinggi, yang mengenakan jubah emas gelap dan berdiri di atas roda surga, mengikuti dari belakang. Dia terus-menerus membuat cetakan telapak tangan dengan kekuatan yang mengerikan, menyeperburuk luka Dewa Phoenix. Cheng Feng, selamatkan aku. Melihat Ye Chen Feng di kejauhan, Dewa Phoenix berwajah pucat, dengan darah menetes dari sudut mulutnya, menunjukkan ekspresi kejutan yang menyenangkan. Mengabaikan luka-lukanya, dia dengan cepat terbang dan melemparkan dirinya ke pelukan Ye Chen Feng. Tidak bagus, bahaya. Dewa Phoenix sekuat buah persik dan memancarkan pesona yang mempesona. Ketika ia masuk ke dalam pelukan Ye Chen Feng, otak pemakan Dewa, yang dengan cepat menyimpulkan, merasakan bahaya. Ekspresi Ye Chen Feng berubah dan dia hendak mendorong Dewa Phoenix, yang pakaiannya rusak parah, menjauh. Reaksi Ye Chen Feng sangat cepat, tapi dia masih diserang. Dewa Phoenix palsu, yang matanya berubah menjadi merah darah, terus melancarkan serangan ke arahnya. Dia membombardir dadanya dengan keras, menerobos pertahanannya dan membuatnya terbang. Darah dalam jumlah besar menyembur keluar dari mulutnya. Luar biasa, kamu benar-benar berhasil membuatku bingung. Melihat Dewa Phoenix palsu yang matanya berubah merah darah, serta Jiatai Sentian, Ye Chen Feng segera menelan pil Hollow God untuk menekan luka di tubuhnya. Dia sudah sangat berhati-hati, tapi dia tidak menyangka bahwa dia akan tetap tertipu. Kekuatan misterius di reruntuhan Dewa sebenarnya mampu melihat ke dalam hatinya, menciptakan pemandangan yang benar-benar realistis, dan melancarkan serangan fatal padanya. Jika bukan karena tubuh Ye Chen Feng cukup kuat, serangan Dewa Phoenix palsu sudah cukup untuk menghancurkan tubuhnya. Mereka yang masuk ke Gunung Ilahi, mati. Dewa Phoenix palsu mengeluarkan raungan yang panjang dan keras saat seluruh tubuhnya menyatu dengan ruang Gunung Ilahi. Gelombang kekuatan Ilahi melonjak dari segala arah dan menyatu ke dalam tubuhnya. Desir Dewa Phoenix palsu menyerang dengan satu tangan, dan kekuatan Ilahi yang melonjak berubah menjadi tombak Ilahi lima warna, menembus lapisan ruang dan menusuk ke arah Ye Chen Feng. Pada saat ini, surga abadi tertinggi palsu juga mengendalikan kekuatan Gunung Ilahi dan melancarkan serangan fatal ke Ye Chen Feng, ingin membunuhnya dalam sekali jalan. Serangan Dewa Phoenix palsu dan surga abadi tertinggi sangat ganas, berfluktuasi dan menyebabkan retakan kecil muncul di ruang yang sulit. Namun, tidak ada sedikitpun kepanikan di wajah Ye Chen Feng. Dia langsung bergabung dengan Chaos Dharma Idol dan membakar darah primordial dan hati Tuhannya, meningkatkan kekuatan tempurnya hingga ekstrim. Dia memegang pedang universal di tangannya dan menyerang ke depan, menghancurkan serangan keduanya. Kemudian, roh pedang penciptaan terbang keluar dari lautan jiwanya dan berubah menjadi ratusan pedang dewa di kehampaan. Itu seperti sungai pedang tak berujung yang menyapu mereka berdua. Sementara Ye Chen Feng bertarung sengit dengan Dewa Phoenix palsu dan surga abadi tertinggi palsu, pertempuran sengit juga terjadi di kedalaman reruntuhan dewa. Meskipun Shen Huang, Ye Wu Ji, dan Kaisar manusia sangat kuat, reruntuhan dewa berhubungan dengan para dewa. Mereka menemui cukup banyak masalah di reruntuhan dewa. Adapun leluhur batu, dewa iblis macan putih, dan yang lainnya, mereka mengendalikan sungai bintang dan secara bertahap mendekati reruntuhan dewa. Domein ganda, tekan. Ye Chen Feng bertarung sengit dengan dua orang misterius itu selama lebih dari dua jam. Dia mendorong kekuatan Domein ganda ke ekstrim dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menekan Dewa Phoenix palsu dan surga abadi tertinggi palsu. Waktu berhenti. Ketika keduanya bekerja sama untuk menghancurkan Domein ganda, Ye Chen Feng segera menghentikan waktu dan dengan paksa membekukan mereka berdua. Pada saat berikutnya, roh pedang penciptaan menyatu ke dalam pedang asal segudang, mengaktifkan pola ilahi yang mendalam di dalam pedang asal segudang. Ye Chen Feng menyatu dengan miriat origin sword, menelan miriat origin ki saat dia menusuk ke arah Dewa Phoenix palsu. Chi. Dengan satu serangan, tubuh Dewa Phoenix palsu ditembus oleh pedang universal. Pedang menakutkan itu mungkin langsung mengalir ke tubuhnya dan menyebabkan tubuhnya hancur. Chen Feng, kamu, kamu tidak bisa membunuhku. Hancurnya tubuhnya menjadi semakin serius. Dewa Phoenix mengungkapkan ekspresi menyakitkan dan sedih. Tidak mungkin untuk mengetahui apakah dia asli atau palsu. Sampai saat ini, kamu masih ingin berbohong padaku. Ye Chen Feng tidak tergerak. Dia bergabung dengan desolate domain dan meledakkan desolate vis. Dia membunuh Dewa Phoenix palsu dengan satu pukulan dan memperoleh mutiara enam warna yang sangat murni seukuran kepalan tangan. Setelah membunuh satu orang, Ye Chen Feng tidak berhenti dan segera melancarkan serangan sengit terhadap surga abadi tertinggi palsu. Tanpa Dewa Phoenix palsu yang menahannya, surga abadi tertinggi palsu tidak dapat menahan serangan sengit Ye Chen Feng. Dia benar-benar tertekan dan luka-lukanya menjadi semakin serius. Mati. Ye Chen Feng menyimpulkan kekuatan pedang hingga ekstrim dan terus-menerus menembus tubuh surga abadi tertinggi palsu. Dia akhirnya membunuhnya dan mendapatkan mutiara enam warna kedua. Hah, hah, reruntuhan Dewa memang berbahaya. Meskipun dia telah berhasil membunuh dua orang, Ye Chen Feng masih memiliki ketakutan yang masih ada. Ia menyadari bahwa ia masih harus berhati-hati. Hanya dengan lebih berhati-hati dia bisa menghadapi bahaya yang bisa muncul kapan saja. Setelah penyesuaian sederhana, Ye Chen Feng menggabungkan dua mutiara enam warna ke dalam tubuhnya. Dia meminjam kekuatan ilahi tertinggi dari dua mutiara untuk menerobos ke puncak alam Dewa Nihiliti. Dalam waktu sekitar tiga hari, Ye Chen Feng telah sepenuhnya menyempurnakan dua mutiara enam warna. Kemacetan alam mengendur, tapi itu tidak cukup bagi Ye Chen Feng untuk melangkah ke puncak alam Nihiliti Gat. Dengan meningkatnya kekuatan tempurnya, Ye Chen Feng tidak ragu-ragu. Dia terus terbang menuju Gunung Suci menurut Indra Roh Dewa untuk mencari peluang lain. Sepanjang jalan, Ye Chen Feng tidak menemukan peluang besar di pegunungan yang dalam. Sebaliknya, dia menemui sedikit masalah. Pohon-pohon kuno yang telah berubah menjadi roh dan binatang iblis yang telah hidup selama bertahun-tahun terus-menerus mencegatnya. Ye Chen Feng tidak mundur saat menghadapi bahaya. Dengan pedang asal segudang di tangannya, dia bertarung dengan sengit dan membunuh semua rintangan yang menghalangi jalannya. Dia juga memperoleh beberapa mutiara cahaya enam warna yang mengandung kekuatan suci tertinggi. Namun, setelah dia menggabungkan semua mutiara enam warna, dia menyadari bahwa wilayahnya telah mengalami stagnasi. Sepertinya mutiara enam warna saja tidak cukup bagiku untuk menerobos ke puncak alam Nihiliti Gat. Aku masih membutuhkan kesempatan untuk menerobos. Karena dia tidak bisa menggunakan mutiara enam warna untuk menerobos dalam waktu singkat, Ye Chen Feng tidak membuang waktu lagi. Dia memurnikan mutiara enam warna dan mengikuti indra roh para dewa. Dia secara bertahap mendekati puncak gunung suci lima warna. Melalui lautan awan, samar-samar dia menemukan sebuah kuil yang memancarkan matahari, bulan, dan cahaya bintang. 2178 Istana Ilahi Sebenarnya ada istana dewa yang tersembunyi di gunung suci lima warna. Melihat istana ilahi yang tersembunyi di lautan awan, mata Ye Chen Feng segera berbinar. Dia merasa jika dia bisa mendapatkan kesempatan di istana dewa, dia pasti bisa mencapai puncak alam dewa kekosongan. Istirahatlah untukku. Sesampainya di luar istana ilahi, Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam dan menusuk ke depan dengan pedang universal. Pedang itu menembus batasan di pintu masuk istana dewa dan dengan paksa mendorong pintu yang sangat berat yang telah disegel selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Dia berjalan ke dalam istana dewa yang tampak seperti matahari dan bulan menggantung. Itu, matahari dan bulan. Berjalan ke istana ilahi yang sangat luas, hal pertama yang memasuki mata Ye Chen Feng adalah terik matahari yang melepaskan cahaya menyelaukan dan bulan terang yang bersinar. Di bawah matahari merah dan bulan sabit, ada pedang yang tertusuk ke tanah. Itu adalah pedang tumpul tanpa tulisan dao dan hanya gagangnya yang tersisa. Namun, ketika Ye Chen Feng melihat pedang yang ditusukkan ke istana ilahi, dia bisa merasakan betapa menakutkannya itu. Dia merasa bahwa kekuatan pedang ini pasti telah melampaui pedang universal dan telah mencapai tingkat yang tidak dapat dia bayangkan. Ye Chen Feng melihat sekeliling dan menemukan bahwa tidak ada yang lain di istana ilahi selain matahari merah, bulan sabit dan pedang misterius. Namun, ketika dia berjalan menuju pedang misterius itu dan mencoba mencabutnya, pemandangan di depannya tiba-tiba berubah. Seorang lelaki tua tak terduga berjubah putih dengan janggut seputih salju yang menyentuh tanah muncul di depannya dan menghalangi jalannya. Orang tua itu membuka matanya yang tertutup rapat dan menatap Ye Chen Feng, yang tidak jauh dari sana, dan berkata dengan suara yang dalam, Junior, ini bukan tempat di mana kamu seharusnya berada. Kembalilah ke tempat asalmu. Aku secara alami akan pergi setelah mendapatkan pedang itu. Ye Chen Feng menatap lelaki tua berjubah putih yang tak terduga itu dan tidak berniat pergi. Jika itu masalahnya, izinkan aku mengirimmu pergi. Kekuatan menakjubkan muncul dari tubuh lelaki tua berjubah putih itu. Ini dengan cepat diringkas menjadi cetakan tangan yang sangat besar. Itu mengembangkan kehendak matahari, bulan, dan bintang saat ia menekan ke arah Ye Chen Feng. Saat orang tua itu mengirimkan serangan telapak tangan, Ye Chen Feng merasa seolah-olah ruang di sekitarnya sedang disegel. Dia langsung meningkatkan kekuatan tempurnya hingga maksimal saat dia menggunakan miriat origin SWOT untuk menerima serangan itu. Ye Chen Feng telah menyatu dengan miriat origin SWOT dan melepaskan serangan pedang yang di luar imajinasi. Namun, ketika ia mengenai jejak telapak tangan lelaki tua itu, ia tidak dapat menggerakkan jejak telapak tangannya sama sekali dan terlempar ke belakang beberapa meter. Tinju sunyi. Cahaya pedang asal segudang hancur. Ye Chen Feng segera menyatu dengan Chaos Domain dan melancarkan pukulan lebih dari 600 triliun jin, menghancurkan jejak telapak tangan raksasa. Lumayan, lumayan. Aku tidak menyangka kamu mampu menerobos serangan telapak tanganku dengan kekuatanmu di kesempurnaan agung alam Dewa Kosong. Pria tua berjubah putih itu berkata dengan dingin sambil mengirimkan serangan telapak tangan kedua ke arah Ye Chen Feng. Ye Chen Feng mengandalkan kekuatan dan tubuh fisiknya yang kuat untuk menghadapi enam serangan telapak tangan pria tua berjubah putih itu secara langsung. Namun, dia tidak tahan lagi dan terlempar karena jejak telapak tangan yang kejam. Dia memuntahkan sejumlah besar darah di udara dan terjatuh di luar pintu masuk istana ilahi. Sangat kuat. Kekuatan tempur lelaki tua berjubah putih itu seharusnya mendekati alam Dewa Kekosongan Ekstrim. Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam dan menyeka darah di sudut mulutnya. Dia berjuang untuk duduk dan dengan cepat meminum pil Void Sol untuk menyembuhkan lukanya. Saat dia dalam masa penyembuhan, otak pemakan Dewa dengan cepat menyimpulkan proses pertarungan dengan lelaki tua berjubah putih itu. Sekitar sehari kemudian, Ye Chen Feng kembali ke istana suci dan terlibat dalam pertempuran sengit dengan lelaki tua berjubah putih yang kekuatannya tak terduga. Meskipun Ye Chen Feng telah membuat persiapan yang matang kali ini, dia hanya bisa menahan sepuluh gerakan dari lelaki tua berjubah putih itu sebelum dia dikirim terbang keluar dari istana ilahi oleh serangan kekerasan. Dia menderita luka yang lebih serius dari yang pertama kali. Meskipun lukanya semakin parah, Ye Chen Feng tidak menunjukkan tanda-tanda depresi. Sebaliknya, dia terkejut. Jelas sekali, dia mendapat banyak keuntungan dari pertarungan dengan lelaki tua berjubah putih itu. Seperti yang kuduga, lelaki tua berjubah putih itu bukanlah makhluk hidup sungguhan, melainkan evolusi dari aturan istana ilahi. Selama aku bisa menyimpulkan aturan istana ilahi, aku bisa menemukan kelemahannya dan mengalahkannya. Tanda seru petik 2, mata Ye Chen Feng berbinar. Dia menyembuhkan luka-lukanya sambil mengendalikan otak pemakan Dewa untuk menyimpulkan dengan cepat. Setelah beberapa hari lagi, Ye Chen Feng melangkah ke istana ilahi lagi untuk menantang lelaki tua berjubah putih itu. Hari-hari berlalu. Meskipun luka Ye Chen Feng semakin parah setiap saat, perolehannya semakin besar. Melalui deduksi cepat otak pemakan Dewa, Ye Chen Feng secara bertahap menangkap esensi aturan istana ilahi. Junior, aku menyarankanmu untuk tidak melakukan upaya sia-sia lagi. Dengan kekuatanmu di alam Dewa kosong yang luar biasa, mustahil bagimu untuk mengalahkanku. Melihat Ye Chen Feng, yang telah memasuki istana ilahi untuk ke-17 kalinya, lelaki tua berjubah putih itu masih kedinginan dan tanpa emosi. Saya tidak percaya akan hal ini. Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam dan menyerang lelaki tua berjubah putih dengan pedang universal di tangannya. Dia bertarung sengit dengan lelaki tua berjubah putih di istana ilahi. Mengandalkan kekuatannya yang tak terkalahkan, lelaki tua berjubah putih itu menerobos serangan Ye Chen Feng dan melemparkan pukulan ke dada Ye Chen Feng. Dia ingin melukai Ye Chen Feng dengan satu pukulan dan mengusirnya keluar dari istana ilahi. 100 Lapisan Ruang Pada saat kritis, Ye Chen Feng menyimpulkan aturan ruang secara ekstrim dan membentuk lapisan ruang di depannya untuk menghadapi pukulan tak terkalahkan lelaki tua berjubah putih itu. KKK Setelah memahami tujuh aturan ruang angkasa, ratusan lapisan ruang Ye Chen Feng bahkan lebih kuat. Namun, ia tidak bisa menahan pukulan tak terkalahkan lelaki tua berjubah putih itu. Namun, ketika 100 lapisan ruang rusak, Ye Chen Feng mengambil kesempatan itu dan menghindar ke samping. Dia mengendalikan otak pemakan dewa untuk menyimpulkan peraturan istana ilahi. Junior, mari kita lihat di mana kamu bisa bersembunyi. Mata dalam pria tua berjubah putih itu tertuju pada Ye Chen Feng. Dia mengendalikan aturan ruang yang menakutkan untuk turun dari langit seperti air terjun dan menekan tubuh Ye Chen Feng. Di mana kelemahannya? Saat tubuh Ye Chen Feng ditekan oleh aturan istana ilahi, otak pemakan dewa dengan cepat menyimpulkan aturan istana ilahi dan menyimpulkan di mana kelemahan lelaki tua berjubah putih itu. Gambar Cermin Kekuatan Super Setelah mengunci kelemahan lelaki tua berjubah putih itu, Ye Chen Feng dengan paksa membagi tiga klon bayangan cermin untuk membantunya melawan jatuhnya aturan istana ilahi. Dia meledak dengan kekuatan lebih dari enam juta jin dan dengan paksa mendekati lelaki tua berjubah putih itu. Saat Ye Chen Feng mendekat, tangan lelaki tua berjubah putih itu bergerak cepat dan menghasilkan segel cahaya yang kuat. Waktu berhenti Sebelum lelaki tua berjubah putih itu bisa menghasilkan segel cahaya ini, Ye Chen Feng tiba-tiba menghentikan waktu. Meskipun lelaki tua berjubah putih itu cukup kuat untuk memecahkan penghentian waktu dalam sekejap, Ye Chen Feng memanfaatkan kesempatan singkat ini dan mengendalikan jiwa pedang penciptaan untuk menusuk kelemahan lelaki tua berjubah putih itu. Kamu, kamu benar-benar menemukan kelemahanku. Saat kelemahannya diserang, tubuh lelaki tua berjubah putih itu retak seperti pecahan kaca. Dia membuka matanya lebar-lebar dan menatap Ye Chen Feng dengan tidak percaya. Pedang asal universal, hancurkan untukku. Sementara lelaki tua berjubah putih itu terluka parah, Ye Chen Feng menuangkan semua kekuatan di tubuhnya ke pedang asal universal dan melemparkannya dengan paksa. Pedang asal universal, yang sangat tajam dan dapat menembus semua rintangan, menembus kelemahan lelaki tua berjubah putih itu dan menghancurkan tubuhnya. Saat lelaki tua berjubah putih itu hancur, sejumlah besar energi muncul di istana ilahi seperti aliran putih dan dengan gila-gilaan memasuki tubuh Ye Chen Feng. Itu secara gila-gilaan meningkatkan kekuatannya dan memurnikan kekuatan suci di tubuhnya. Dalam waktu kurang dari setengah dupa, Ye Chen Feng terkejut menemukan bahwa kemacetan yang tidak dapat dia lewati telah dipecahkan. Hukuman Tuhan, hukuman Tuhanku telah tiba. Dengan pecahnya kemacetan, Ye Chen Feng segera merasakan aura hukuman Tuhan mengunci dirinya. Dia ragu-ragu sejenak sebelum meninggalkan Sun Moon di Fine Hall dan muncul di luar. 2.179 BUM BU BUM Awan kesengsaraan bergulung dari segala arah dan langit di atas olah matahari bulan ilahi tiba-tiba berubah. Kekuatan hukuman ilahi yang mengerikan menyebar hingga puluhan mil seolah-olah akhir dunia telah tiba. Hal ini membuat khawatir banyak kultifator alam dewa kekosongan yang cukup beruntung bisa memasuki reruntuhan dewa. Apa yang terjadi? Siapa yang mengalami kesengsaraan di reruntuhan dewa? Aku tidak tahu. Namun untuk dapat menarik hukuman ilahi, ia setidaknya harus berada di puncak alam dewa kekosongan. Jangan pergi. Banyak orang memilih mundur, namun masih ada dua orang yang tertarik dengan hukuman ilahi yang akan segera dijatuhkan. Mereka menemukan gunung suci lima warna dan dengan cepat terbang ke puncak gunung. Bendera leluhur kuno, tutup ruang itu untukku. Untuk amannya, Ye Chen Feng memanggil ratusan bendera leluhur kuno dan menyegel area tersebut, menjaga dari bahaya apapun yang mungkin muncul kapan saja. Dia mengatur napasnya dan menunggu hukuman ilahi turun. Itu anak laki-laki itu. Saat energi yang dihasilkan oleh awan kesengsaraan menjadi semakin menakutkan, dua kultifator maha kuasa dengan kekuatan mengerikan diam-diam tiba di puncak gunung suci lima warna. Mereka menemukan Ye Chen Feng, yang sedang duduk bersila dan bersiap menerima hukuman ilahi, serta istana ilahi yang turun dengan kekuatan matahari dan bulan. Dela Harimau, kenapa kita tidak bermain besar-besaran dan membunuhnya ketika dia sedang mengalami kesengsaraan? Kita bisa mengambil semua hartanya dan kesempatan di istana ilahi. Dewa kura-kura hitam yang tinggi dan kokoh, yang dipenuhi dengan otototot yang meledak dan tampak seperti menara besi, menatap Ye Chen Feng dikejauhan dengan mata bulatnya dan menyarankan dengan proyeksi suara. Karena saudara kura-kura hitam tertarik, maka dewa ini akan bertaruh denganmu. Dewa Iblis Macan Putih melirik ke Sun Moon di Fine Hall dengan sedikit keserakahan di matanya. Dia memutuskan untuk mengambil risiko dan mengambil risiko untuk membunuh Ye Chen Feng. Meskipun sangat berisiko untuk membunuh Ye Chen Feng dalam hukuman ilahi, jika Ye Chen Feng menerobos ke puncak alam dewa kekosongan, maka dia dan dewa kura-kura hitam tidak akan menjadi lawan Ye Chen Feng bahkan jika mereka bekerja sama. Kesempatan di Sun Moon di Fine Hall tidak akan menjadi milik mereka. Waktu berlalu menit demi menit. Awan kesengsaraan mengerikan yang telah dipelihara selama tiga hari tiga malam mulai berputar, memutar seluruh kehampaan dan menyebabkan seluruh ruangan menjadi kacau. Namun, Gunung Suci Lima Warna ditindas oleh Balai Ilahi Sun Moon dan tidak terpengaruh oleh hukuman ilahi. Bahkan pohon-pohon kuno yang tumbuh di puncak Gunung Suci Lima Warna tidak terpengaruh dan berdiri tegak. Ayo! Merasakan bahwa hukuman Tuhan akan segera turun, Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam dan memanggil pedang universal. Dia bersiap menerima hukuman Tuhan dan menerobos ke puncak alam dewa virtual dengan sekuat tenaga. Ledakan! Suara guntur yang memekakan telinga terdengar dari awan kesengsaraan yang berputar dengan kecepatan tinggi, mengguncang sembilan langit. Di tengah pusaran awan kesusahan, hukuman dewa seperti naga turun dari langit. Itu merobek ruang dan membombardir Ye Chen Feng. Domen ganda, blokir. Merasakan teror hukuman Tuhan, Ye Chen Feng segera membuka wilayah ganda miliknya. Dengan menggunakan kekuatan wilayah ganda, dia melemahkan kekuatan hukuman Tuhan dan menggunakan kekuatan hukuman Tuhan untuk melemahkan tubuhnya dan menerobos ke alam dewa virtual puncak. Kesempatan bagus, serang. Menyaksikan Ye Chen Feng ditelan oleh hukuman ilahi, dewa setan macan putih dan dewa kura-kura hitam melompat keluar dari bayang-bayang dan melancarkan serangan mematikan ke Ye Chen Feng. Mereka ingin memperparah luka-lukanya dan membinasakan dia dalam asap Tuhan. Deng, dengungan, dengungan. Saat dewa iblis macan putih dan dewa kura-kura hitam menyerang, susunan misterius melayang di udara dan dengan paksa memblokir serangan mereka. Huff, barisan leluhur ingin menghentikanku. Dewa iblis macan putih mendengus dingin. Dia membuka mulutnya yang berdarah dan mengeluarkan pancaran cahaya iblis yang menakutkan. Bersama dewa kura-kura hitam, dia menyerang susunan leluhur yang dibentuk oleh ratusan bendera leluhur. Dewa setan macan putih, dewa kura-kura hitam. Ye Chen Feng, yang menggunakan kekuatan hukuman Tuhan untuk meredam tubuhnya dan menerobos ke alam dewa virtual puncak, segera terganggu ketika dia melihat dewa setan macan putih dan dewa kura-kura hitam. Wajahnya menjadi gelap. Meskipun dewa iblis macan putih dan dewa kura-kura hitam adalah yang maha kuasa di puncak alam dewa virtual, jika mereka menimbulkan masalah dengan cara apapun, mereka masih akan menimbulkan banyak masalah bagi Ye Chen Feng. Mereka bahkan mungkin menyebabkan kecelakaan selama kesengsaraan surgawi dan meninggalkan luka yang sulit disembuhkan, sama seperti Ye Wu Ji. Tubuh kekacauan, telan hukuman Tuhan. Merasa bahwa kerusakan pada susunan leluhur semakin buruk, Ye Chen Feng mengambil nafas dalam-dalam dan mengendalikan tubuh kekacauan untuk melahap hukuman Tuhan. Dia ingin melunakan tubuhnya secara menyeluruh dan menerobos ke alam dewa virtual puncak. Meskipun tubuh kekacauan sangat kuat, melahap hukuman Tuhan secara langsung masih menyebabkan banyak kerusakan. Pada saat ini, Ye Chen Feng mengeluarkan sisa energi asal Tuhan, beberapa mutiara bercahaya enam warna, dan dua benda penempat tubuh yang ia peroleh dari jalan bintang kuno. Dia menelan semuanya dan menggunakan kekuatan hukuman Tuhan untuk memasukkan benda-benda ini ke dalam tubuh kekacauan. Setelah sekitar setengah waktu dupa, susunan leluhur dipatahkan. Dewa Iblis Harimau Putih dan Dewa Kura-Kura Hitam mengambil risiko untuk mendekati Ye Chen Feng, yang telah dihancurkan oleh hukuman Tuhan, dan melancarkan serangan fatal ke arahnya. Ketika dua Dewa Iblis menyerang Ye Chen Feng dengan sekuat tenaga, mereka juga diserang oleh hukuman Tuhan. Armor Kura-Kura Hitam Menahan serangan hukuman Dewa, Dewa Kura-Kura Hitam segera memanggil harta karun nyawanya, Armor Kura-Kura Hitam. Dia mengendalikan Armor Kura-Kura Hitam untuk terus bertransformasi, membuka ruang untuk memblokir hukuman Tuhan. Dengan pertahanan Armor Kura-Kura Hitam, tekanan pada Dewa Iblis Macan Putih dan Dewa Kura-Kura Hitam jauh lebih sedikit. Mereka memanggil semua kartu truf mereka dan menyerang Ye Chen Feng dengan sekuat tenaga, bertekad untuk melukainya dengan parah. Karena kamu ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam dan mengendalikan primal chaos Dharma Idol-nya untuk menekan darah dan luka-lukanya yang bergolak. Membawa hukuman Tuhan yang menakutkan, dia menyerang Dewa Setan Macan Putih dan Dewa Kura-Kura Hitam. Tidak bagus, menghindar. Kedua Dewa Iblis tidak menyangka Ye Chen Feng begitu ganas, menyerang dengan hukuman Tuhan. Mereka dengan tegas mundur. Penghancuran Dewa, kesengsaraan Dewa. Saat kedua Dewa Yao dengan cepat mundur, Ye Chen Feng menggabungkan sejumlah besar kekuatan retribusi ilahi dan melancarkan serangan terkuatnya. Dengan serangan ini, hukuman Tuhan yang melonjak dipandu dan digabungkan dengan serangan penakluk Dewa. Seperti amukan Dewa, hukuman Tuhan meraum dan menyapu kedua Dewa Iblis. Mengaum, mengaum. Serangan penakluk Dewa terlalu mengerikan. Kedua Dewa Iblis tidak dapat menghindari hukuman Tuhan dan hanya bisa berubah menjadi bentuk tempur terkuat mereka, menggunakan artefak Dewa Kekosongan untuk bertahan dengan sekuat tenaga. Engah, engah. Menghadapi serangan penakluk Dewa Ye Chen Feng secara langsung, Dewa Setan Macan Putih dan Dewa Kura-Kura Hitam dikirim terbang, meninggalkan sejumlah besar darah di udara. Cedera mereka tidak ringan. Setelah serangan terkuat Ye Chen Feng, ia segera dimusnahkan oleh hukuman Tuhan yang menakutkan. Saudara Kura-Kura Hitam, kamu baik-baik saja. Dewa Iblis Macan Putih bertanya dengan lembut sambil merangkak dari tanah dan mengeluarkan setegup darah. Dia melihat ke arah Dewa Kura-Kura Hitam yang terluka parah dan bertanya dengan lembut. Maderf Asteriskar, Ye Chen Feng ini terlalu abnormal. Dewa Kura-Kura Hitam mengutuk. Dalam keadaan seperti itu, dia masih bisa melancarkan serangan destruktif seperti itu. Jika bukan karena pertahanan Tuhan yang kuat, serangan itu akan merenggut separuh hidupku. Tidak peduli apa, kita masih mempengaruhi kesengsaraan Ye Chen Feng. Kata Dewa Iblis Macan Putih dengan ekspresi muram. Setelah melancarkan serangan destruktif seperti itu, menurutku dia juga tidak akan bisa melakukannya dengan mudah. Dewa ini ingin melihat bagaimana dia akan menerima hukuman Tuhan. Dewa Iblis Macan Putih dan Dewa Kura-Kura Hitam sama-sama terluka dan tidak berani memprovokasi Ye Chen Feng lagi. Mereka bersembunyi jauh untuk menyembuhkan luka-luka mereka dan berdoa agar Ye Chen Feng gagal dalam kesengsaraannya dan mati di bawah hukuman Tuhan. Bahkan jika Ye Chen Feng selamat dari hukuman Tuhan, Dewa Setan Macan Putih dan Dewa Kura-Kura Hitam percaya bahwa dengan kekuatan mereka, mereka akan mampu membunuh Ye Chen Feng yang lemah. Seiring berjalannya waktu, kekuatan hukuman Tuhan Ye Chen Feng menjadi semakin menakutkan. Ye Chen Feng, yang berada di tengah hukuman Tuhan, terkena hukuman Tuhan sampai kulit dan dagingnya terkoyak. Meski luka fisiknya parah, kondisi Ye Chen Feng tidak buruk. Dengan baptisan hukuman Tuhan, dia telah sepenuhnya menyempurnakan beberapa benda ilahi yang mampu melunakan tubuh dan hampir mencapai alam tubuh ilahi dari sembilan transformasi perubahan ilahi. Di bawah baptisan hukuman Tuhan, kemacetan di puncak alam dewa kekosongan juga dipenuhi dengan retakan yang saling bersilangan. Di bawah perlindungan aspek kekacauannya, jiwa kehidupan dan fondasi kultivasinya tidak rusak sama sekali. Melihat bahwa Ye Chen Feng telah menerobos ke puncak alam dewa kekosongan, awan kesengsaraan yang berputar dengan cepat tiba-tiba menghabiskan seluruh energinya dan meluncurkan serangan terakhirnya pada Ye Chen Feng. Uff, uff. Setelah menderita baptisan terakhir dari hukuman Tuhan, bahkan tubuh desolate miliknya yang kuat terkena hukuman Tuhan hingga kulit dan dagingnya terkoyak. Daging dan darah dalam jumlah besar langsung dihancurkan oleh hukuman Tuhan. Menahan rasa sakit yang luar biasa, Ye Chen Feng dengan paksa membuka dua domainnya dan dengan panik menyempurnakan hukuman Tuhan yang fatal yang telah menembus tubuhnya untuk menerobos ke puncak alam dewa kekosongan. 2.180 Hukuman Tuhan, Hancurkan Setelah menerobos ke puncak alam nihili tigat, kekuatan fisik Ye Chen Feng telah meningkat menjadi 150 triliun jin. Dia meraung, dan dengan penguatan darah Hong Meng, dia melancarkan pukulan yang bisa menghancurkan alam semesta. Dia mematahkan hukuman Tuhan yang turun dari langit dan menghancurkan awan bencana yang berputar dengan cepat. Ini adalah kesempatan kita. Saat awan bencana menyebar, Dewa Setan Macan Putih dan Dewa Kura-Kura Hitam berubah menjadi bentuk pertempuran terkuat mereka. Mereka menggunakan senjata nihili tigat terkuat mereka dan menyerang Ye Chen Feng. Mereka ingin membunuhnya saat dia berada dalam kondisi terlemahnya. Kamu mendekati kematian. Meskipun Ye Chen Feng baru saja selamat dari hukuman Tuhan dan tubuhnya sangat lemah, tidak mudah bagi Dewa Iblis Macan Putih dan Dewa Kura-Kura Hitam untuk membunuhnya. Dengan pikiran, Jiwa Pedang Penciptaan terbang keluar dari lautan Jiwa Ye Chen Feng. Itu terkait dengan kekuatan penciptaan dan menebas dua Dewa Iblis. Aku akan memblokirnya. Saat Roh Pedang Penciptaan menyerang, tubuh besar Dewa Kura-Kura Hitam meledak dengan kekuatan hampir 100 miliar pon. Dia memanggil armor Kura-Kura Hitam kelahirannya dan meletakkannya di depannya untuk memblokir serangan Roh Pedang Penciptaan. Dewa Iblis Macan Putih memanfaatkan kesempatan saat Dewa Kura-Kura Hitam bertahan dengan seluruh kekuatannya untuk melompat tinggi. Dia menciptakan bayangan Macan Putih yang hidup seperti batu Dewa yang jatuh ke tanah. Dia melancarkan serangan fatal ke Ye Chen Feng. Ye Chen Feng tidak menghindari serangan Macan Putih. Dia meningkatkan kekuatannya secara maksimal dan menggunakan darah dan dagingnya sendiri untuk menghadapinya secara langsung. Dia menghantam bayangan Macan Putih dengan keras. Ledakan. Kedua kekuatan besar itu bertabrakan. Cedera Ye Chen Feng memburuk, tetapi bayangan Macan Putih hancur oleh serangan habis-habisan Ye Chen Feng. Bahaya. Saat Ye Chen Feng menghancurkan bayangan Macan Putih dengan kekuatan terkuatnya, otak pemakan Dewa, yang dengan cepat menyimpulkan, merasakan bahaya. Cahaya pedang yang tak terbayangkan menembus langit. Dengan kecepatan yang beberapa ratus kali lebih cepat dari kecepatan cahaya, pedang itu menusuk ke arah kepala Ye Chen Feng. Pada saat kritis ini, Ye Chen Feng membuka dua domainnya dan menggunakan kekuatan dua domainnya untuk memblokir pedang. Namun, kekuatan pedang ini terlalu besar, dan Ye Chen Feng terluka parah. Kekuatan dua domain yang dia buka telah sangat berkurang, dan pedang menembus keduanya seperti pisau panas menembus mentega. Uh! Tidak dapat mengelak tepat waktu, Ye Chen Feng ditikam di dada oleh pedang. Namun, ketika pedang menembus tubuhnya, merusak roh kehidupan dan fondasi kultifasinya, idola keos dharma melepaskan ledakan kekuatan caotik yang kuat, memaksa pedang hitam itu mundur dari dada Ye Chen Feng. Asura. Ye Chen Feng segera menebak bahwa orang ini harus menjadi pemimpin organisasi pembunuh-pembunuh yang saleh, dewa pembunuh, saat dia menyaksikan seluruh tubuhnya melebur ke luar angkasa. Siapa yang mengendalikan organisasi pembunuh-pembunuh dewa? Mengapa mereka mengincarku? Melihat kemunculan Asura yang tiba-tiba, Ye Chen Feng memiliki ilusi bahwa dia mengenal pemimpin sebenarnya dari organisasi pembunuh-pembunuh dewa. Kalau tidak, dia tidak akan menjadi sasaran organisasi pembunuh dewa ketika dia tidak punya permusuhan dengan mereka. Ye Chen Feng, hari ini adalah hari kematianmu. Dewa Iblis Macan Putih tidak menyangka masih ada seseorang yang bersembunyi di kegelapan yang ingin membunuh Ye Chen Feng. Sambil meraung, dia menebas Ye Chen Feng dengan pedang besar, bertekad untuk membunuhnya. Huh, kamu ingin membunuhku. Kamu masih terlalu lemah. Pada saat kritis ini, Ye Chen Feng bersembunyi di cermin semesta dan muncul di ruang di mana waktu mengalir 50 kali lebih cepat. Kemudian, dia mengeluarkan mutiara roh asal kehidupan dan menelannya. Di ruang di mana waktu mengalir 50 kali lebih cepat, dia dengan cepat memperbaiki tubuhnya yang rusak parah dan menyembuhkan luka-lukanya. Keluarlah untukku. Dewa Kura-Kura Hitam meraung dan melayangkan pukulan ke cermin alam semesta yang tersembunyi di kehampaan. Ye Chen Feng menambahkan beberapa lapisan pertahanan ke cermin semesta, tetapi masih tidak bisa menahan pukulan Dewa Kura-Kura Hitam. KKK. Serangkaian suara pecah terdengar. Cermin alam semesta hancur oleh pukulan Dewa Kura-Kura Hitam. Suara mendesing. Setelah cermin alam semesta hancur, Ye Chen Feng terbang keluar dari cermin alam semesta dengan kecepatan yang sangat cepat dan melarikan diri ke kejauhan. Kamu pikir kamu akan pergi ke mana? Dewa Iblis Harimau Putih membuka mulutnya yang berdarah dan mengeluarkan cahaya iblis seperti kilat. Itu menyerang Ye Chen Feng, yang terbang di udara, dan memukulnya. Bam! Tubuh Ye Chen Feng hancur dan dia terjatuh ke kejauhan, tidak lagi bernafas. Mati! Dewa Iblis Macan Putih dan Dewa Kura-Kura Hitam saling bertukar pandang. Mereka tidak percaya bahwa Ye Chen Feng telah mati dengan mudah. Tetapi pada saat berikutnya, Ye Chen Feng yang lain terbang keluar dari cermin semesta dan melarikan diri ke kejauhan dengan kecepatan yang sangat cepat. Dalam waktu kurang dari lima napas, Ye Chen Feng ini terbunuh lagi. Segera setelah itu, Ye Chen Feng ketiga muncul. Desir! Sama seperti Ye Chen Feng menciptakan bayangan cerminnya untuk mengulur waktu, Dewa Pembunuh memegang pedang pembunuh Dewa dan menikam cermin alam semesta yang tersembunyi di kehampaan. Pedang itu menembus cermin alam semesta dan menusuk Ye Chen Feng, yang bersembunyi di ruang inti cermin alam semesta. Kayu waktu ilahi, Pertahankan! Pada saat kritis, Ye Chen Feng mengendalikan kayu waktu ilahi untuk memblokir di depannya, memblokir serangan fatal pedang pembunuh Dewa. Serang harta spasial ini dengan kekuatan penuh dan hancurkan sesegera mungkin. Jangan beri Ye Chen Feng kesempatan untuk menyembuhkan. Dewa Pembunuh tiba-tiba berbicara dengan suara serak. Ledakan! 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 Setelah mengetahui bahwa Dewa Kura-Kura Hitam telah ditipu, Dewa Iblis Macan Putih menjadi marah karena dipermalukan. Dia menyerang cermin alam semesta bersama dengan Dewa Pembunuh, menghancurkan cermin alam semesta. Melihat cermin alam semesta dihancurkan, Ye Chen Feng, yang telah menyembuhkan selama lebih dari satu jam dalam aliran waktu 50 kali lipat, memulihkan tubuh fisiknya dengan bantuan mutiara kehidupan spiritual dan menekan luka-lukanya, muncul. Apa, tubuh fisiknya sudah pulih? Melihat tubuh fisik Ye Chen Feng pulih, ekspresi Dewa Iblis Macan Putih dan Dewa Kura-Kura Hitam sedikit berubah. Mata Tuhan yang dalam juga menunjukkan sedikit keseriusan. Sekarang giliranku untuk menyerang. Meskipun dia hanya menang sedikit lebih dari satu jam, ini sudah cukup bagi Ye Chen Feng, yang telah menerobos ke alam Dewa Kekosongan Puncak. Dia memegang pedang asal segudang dan melancarkan serangan ganas ke Dewa Iblis Macan Putih dan Dewa Kura-Kura Hitam. Dia ingin membunuh mereka berdua terlebih dahulu sebelum berhadapan dengan Dewa Pembunuh yang menakutkan, yang dicurigai sebagai Dewa Puncak Kekosongan. Dewa Kura-Kura Hitam, ayo pergi! Ye Chen Feng menyerang dengan niat membunuh yang mengejutkan, menyebabkan Dewa Setan Macan Putih dan Dewa Kura-Kura Hitam merasa takut. Mereka tidak menghadapi Ye Chen Feng secara langsung dan malah memilih untuk melarikan diri. Bukankah sudah terlambat untuk melarikan diri sekarang? Ye Chen Feng tidak memberi kedua Dewa Iblis kesempatan untuk melarikan diri. Memegang pedang asal segudang, dia menusuk ke depan. Saat pedang ditusuk, matahari dan bulan kehilangan cahayanya. Pedang tak bertuhan yang menakutkan mencuri kecemerlangan langit dan bumi, mengembangkan pedang dao dan dao pembunuh yang tak tertandingi saat menusuk ke arah Dewa Iblis Macan Putih. Saudara Kura-Kura Hitam, selamatkan aku. Meskipun serangan Dewa Iblis Macan Putih sangat kuat dan hanya selangkah lagi untuk menerobos ke alam Dewa Kekosongan Puncak, pertahanannya jauh lebih rendah daripada Dewa Kura-Kura Hitam. Menghadapi pedang tak bertuhan Ye Chen Feng, dia merasakan bahaya yang kuat. Dia menggunakan semua kartu asnya untuk membela diri sambil berteriak minta tolong. Namun, Dewa Kura-Kura Hitam sudah sangat ketakutan. Dia tidak membantu sama sekali dan melarikan diri dengan sekuat tenaga. Adapun pembunuh dewa, dia melirik Ye Chen Feng dari jauh dan juga memilih untuk melarikan diri. Cii. Dengan tebasan pedang, kartu truf pertahanan Dewa Iblis Macan Putih semuanya hancur. Sinar pedang yang menakutkan langsung menembus tubuh Dewa Iblis Macan Putih dan menghancurkan jiwanya, membunuhnya di tempat. Setelah membunuh Dewa Iblis Macan Putih, yang berada di puncak kesempurnaan Agung Alam Dewa Kekosongan, Ye Chen Feng tidak melambat. Dia mengejar Dewa Kura-Kura Hitam, yang seperti burung terkejut yang melarikan diri untuk menyelamatkan nyawanya, dan melancarkan serangan fatal ke arahnya. Meskipun Dewa Kura-Kura Hitam memiliki armor Kura-Kura Hitam, dia masih tidak bisa memblokir serangan ganas Ye Chen Feng. Hanya dalam sepuluh napas, harta karun kehidupan Dewa Kura-Kura Hitam, armor Kura-Kura Hitam, hancur. Sinar pedang yang menakutkan menembus tubuhnya yang kuat dan menghancurkan roh kehidupan dan jiwanya, membunuhnya. Mengambil. Setelah membunuh Dewa Setan Macan Putih dan Dewa Kura-Kura Hitam, Ye Chen Feng mengambil barang-barang mereka. Dia melirik ke arah di mana Dewa Pembunuh telah melarikan diri dan kembali ke Aulah Ilahi Sun Moon, bersiap untuk mencabut pedang misterius yang tertancap di tengah Aulah Ilahi. Terima kasih.